Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu Lidia. Selamat malam, Bu Lidia. Selamat malam, Bu Lidia. Selamat malam, Bu Lidia. Selamat malam. Selamat malam, Pak Heru. Selamat malam. Ini sebenarnya namanya agak tidak asing ya, kalau saya lihat ya. Nah, mungkin dulu kita sempat bertemu, tapi tidak lama, kayaknya begitu ya. Nah, malam hari ini kita akan melakukan sharing ya, sharing dari Pak Heru Pustanto. Beliau akan sharing tentang ekonomi makro. Tapi langkah baiknya, kita berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin ya, Rabbal Alamin. Baik. Nah, udah ada beberapa nih yang on camp. Karena masih awal kuliah nih, biasanya kan wajahnya lagi seger-segernya, belum ngantuk begitu ya. Alangkah baiknya, ayo on camp dulu, kemudian saya foto, nanti saya share di grup deh. Silahkan dinyalakan kameranya. Nah, Mbak Wiji asli mana ini, Mbak? Saya aslinya Terenggalek, Jawa Timur, Bu. Cuma sekarang sedang di Palangkaraya. Sekarang sedang di? Maaf, sempat terputus. Sedang di Palangkaraya, Bu. Bu, kerja di Kalimantan tangan. Oh, Palangkaraya, Kalimantan. Jauh sekali ya. Deket IKN nih? Jauh, Bu. Oh, jauh. Tapi sudah sempat ke sana ya? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Kayaknya perlu diagendakan ya, liburan jalan-jalan ke IKN ya. Nanti boleh, Bu. Kalau Mbak Antik, dari mana Mbak Antik? Kita sambil nunggu yang lain on camp ya. Dari Jakarta, Ibu. Sekarang di Jakarta ya? Iya. Oh, Jakarta mana? Jakarta Barat, di daerah Meruya. Oh, Meruya. Saya dulu sempat di Keramat Raya di sana. Oh, iya, Bu. Oke. Gimana sudah musim hujan di sana? Musimnya berhenti, terhujan lagi kayak gitu sih, Bu. Hari ini mulai hujan lagi. Oke. Sama sih dengan di Malang ya. Berarti kita satu langit nih ya. Iya. Masih satu langit, Bu. Iya, satu langit. Oke. Mbak Erna, halo Mbak Erna. Oh, ini Jakarta juga ya? Halo, Bu Widya, Pak Hedro, Malang. Selamat malang. Dari Jakarta, Bu? Iya, betul. Jakarta Barat. Kenal sama Bu Adik. Oh, kenal berarti ya ini ya? Kenal banget, Bu. Iya, best ini. Satu kantor, Bu. Iya. Ada Mas Dhani. Mas Dhani, halo. Dari mana ini, Mas? Halo, Bu Widya. Saya dari Jakarta, Bu. Sama. Mbak Antti. Sama? Satu kantor. Mentari, Bu. Oke, mentari. Ya, Pak Herlu. Salam benar, Pak. Salam benar, Pak Dhani. Ya, ada Mas Dhani. Mentarnya ada beberapa nih ya, jadi satu di sini nih. Ada enam, Bu. Oh, ada enam. Siapa aja ini, Mas Dhani? Mas Dhani, Mbak Antti, Mbak Erna. Pak Kiki, dan Pak Anom. Oke. Ini satu lagi ya, maksudnya belum. Mungkin dalam kejalanan, masih berjalanan. Iya, iya, iya. Mas Kiki sama Pak Anom ya. Ini kalau Pak Kiki nih, biasanya konsultasi masalah. Trouble nih ya, Pak. Selamat malam, Bu Widya. Selamat malam, Pak Kiki. Selamat malam, Pak Jidro. Nah, ini sepertinya sudah, yang lain sudah tidak akan on. Ini baik, saya capture dulu ya, teman-temannya, sebelum perkuliahan dimulai. Oke, satu, dua, tiga. Boleh gaya bebas? Satu, dua, tiga. Nah, oke. Berarti total ada 16 mahasiswa yang sudah join. Baik, karena Pak Heru sudah di sini, nanti beliau nih yang langsung memperkenalkan ya, karena saya juga kebetulan baru pertama satu layar dengan beliau nih. Langsung saja, silakan Pak Heru, waktu dan layar saya serahkan. Saya terima kasih, Bu Widya. Selamat malam, rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu. Manggilnya Bapak, Ibu atau rekan-rekan ini nanya ya. Karena saya lihat semuanya sudah senior ini. Alangkah baiknya kalau Bapak, Ibu kayaknya ya. Selamat malam. Selamat malam, Bapak, Ibu semuanya. Selamat malam, saya Bapak Heru Gustanto. Tadi sudah sempat dikenalkan Ibu Widya. Nanti kurang lebih dua setengah jam ke depan akan bersama saya. Akan bersama saya ya. Dua setengah jam. Semoga Bapak, Ibu nanti kuat mengikuti. Masih dapet stay di kursinya dengan tenang gitu, Bapak, Ibu ya. Kalau mau menyiapkan minum makan, boleh Bapak, Ibu. Disiapkan dulu makan minumnya di sebelahnya. Jadi biar sambil relax. Boleh, boleh disiapkan dulu makanan dan minumannya. Mungkin yang berdekatan boleh. Nanti tetangganya di calling untuk dimintai cemilannya. Yang dari mentari mungkin satu kantor. Kebetulan lokasinya juga sama. Maaf, monggo silahkan dipersiapkan dulu Bapak, Ibu semuanya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya yang sudah hadir di pergulian hari ini. Semoga nanti apa yang kami sharekan, kami sharingkan. Kami bilang sharing karena saya lihat disini sudah ada senior semuanya. Saya coba sharing bersama untuk materi ekonomi mikro Bapak, Ibu semuanya ya. Mungkin dari Bapak, Ibu semuanya di tempat lain juga sudah pernah mendapatkan materi ini. Tapi kalau nggak baiknya nanti kita coba untuk sharing ulang, sharing kembali tentang materi mikro gitu ya Bapak, Ibu semuanya. Oke, baik saya coba share dulu Bapak, Ibu. Baik Bapak, Ibu semuanya ya nanti kurang lebih tujuh kali pertemuan ya. Tujuh kali pertemuan nanti selama saya masih sehat, selama diberikan kesehatan. Bapak, Ibu semuanya akan bertemu dengan saya. Ya mudah-mudahan nanti selalu diberi kesehatan. Jika ada langan mungkin ada tulisan pengganti yang lainnya Bapak, Ibu semuanya. Hari ini kita akan coba ya sharing untuk materi untuk perkulian ekonomi makro. Nah hari ini karena masih pertemuan pertama ya kita buat santai dulu Bapak, Ibu. Karena konon ceritanya kalau ekonomi makro dan ekonomi mikro ini ya. Ada hal yang membuat sedikit menarik karena di situ ada beberapa hitung-hitungan Bapak, Ibu. Ya selain kita akan permain dengan kurva, grafik. Nanti juga kita akan belajar hitung-hitungan sedikit ya. Hitung-hitungan yang mungkin nanti ke depannya Bapak, Ibu semuanya bisa gunakan. Manakala Bapak, Ibu bekerja atau membuka bisnis ya. Bekerja ataupun membuka bisnis gitu Bapak, Ibu semuanya. Nah sebelum saya mulai untuk ekonomi makro hari ini. Sekali lagi Bapak, Ibu yang mau menyediakan makanan minuman di sebelahnya boleh mau silakan gitu ya. Biar nanti enak, saya juga menyediakan ini Bapak, Ibu. Jadi kalau haus, mohon maaf nanti kalau saya misalnya haus, saya akan juga minum gitu. Jadi nanti Bapak, Ibu monggo silakan. Kalau mau minum, monggo silakan makan juga silakan Bapak, Ibu. Baik, sebelum masuk ya, masuk. Materi ekonomi mikro hari ini, sebenarnya saya ingin refresh dulu Bapak, Ibu semuanya. Ini tentang ilmu ekonomi Bapak, Ibu semuanya. Karena sebenarnya ekonomi mikro ini juga tidak jauh atau bagian dari yang namanya ilmu ekonomi. Mohon maaf Bapak, Ibu semuanya. Kira-kira ilmu ekonomi yang Bapak, Ibu ketahui selama ini? Bagaimana Bapak, Ibu semuanya? Ilmu ekonomi? Mungkin Bu Iji? Berhubungan tentang uang, Pak. Berhubungan dengan uang. Oke, mungkin ya Bapak, Ibu? Berhubungan dengan perilaku manusia, Pak. Perilaku manusia. Oke, ada perilaku manusia, berhubungan dengan uang. Ada lagi mungkin yang punya pendapat berbeda? Kebutuhan mungkin, Pak. Kebutuhan. Oke, ada kebutuhan, ada perilaku manusia, ada keuangan. Ada lagi? Sumberdaya, Pak. Sumberdaya. Oke, ada sumberdaya juga. Tadi ada perilaku juga. Kemudian ada keuangan. Semuanya masuk begitu ya. Ada lagi yang punya ide? Ilmu yang pelajari tentang produksi, konsumsi, dan distribusi, Pak. Oke. Ilmu yang pelajari tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, Bapak, Ibu. Semuanya ternyata sudah luar biasa semuanya. Sepertinya tidak jago-jago dalam bidang ekonomi ini. Jadi sebenarnya kalau dari segi harbiya itu ada dua kata utama ya. Dua item utama yang bisa Bapak, Ibu ingat kembali. Bahwa ilmu ekonomi itu berkaitan dengan seperti tadi yang disampaikan Puwici, kalau nggak salah ya. Yaitu kebutuhan individu gitu ya. Kebutuhan individu. Kemudian tadi sama siapa tadi ya. Yang artinya sumberdaya. Jadi intinya ilmu ekonomi ini akan mempelajari tentang kebutuhan individu gitu ya. Kebutuhan individu yang tidak terbatas, Bapak, Ibu. Jadi kebutuhan individu yang tidak terbatas, akan tetapi dengan sumberdaya yang terbatas. Jadi intinya ada dua Bapak, Ibu semuanya. Jadi ilmu ekonomi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan individu atau perilaku individu untuk memenuhi kebutuhannya, Bapak, Ibu. Nah kebutuhan yang bagaimana? Kebutuhan yang terbatas. Jadi sebenarnya kebutuhan, mohon maaf kebutuhan yang tidak terbatas, Bapak, Ibu. Jadi kalau orang-orang bilang itu memang manusia itu tidak akan pernah cukup dengan satu hal gitu, Bapak, Ibu. Makanya itu kebutuhan yang tidak terbatas. Akan tetapi sumberdaya, sumberdayanya terbatas. Jadi disitulah nanti Bapak, Ibu akan membutuhkan yang namanya ilmu ekonomi. Nah ilmu ekonomi sebenarnya cabangnya sangat luas sekali, Bapak, Ibu semuanya. Nah kalau kita bahas satu persatu, ya mungkin satu semester, dua semester, tiga semester tidak akan selesai, Bapak, Ibu. Nah kali ini kita akan coba sedikit saja mengambil bagian dari ilmu ekonomi ini. Jadi sebagian kecil ini hanya sebagian kecil, Bapak, Ibu. Nanti di mata kuliah lain itu juga mungkin termasuk bagian dari ilmu ekonomi ini sendiri, Bapak, Ibu. Nah, ada yang kenal dengan Bapak ini? Ada yang kenal, Bapak, Ibu? Pak Ragnar. Pak Ragnar ya, tapi bukan Ragnar Orat Mangun ini, Bapak, Ibu ya. Ini Ragnar bukan Ragnar Orat Mangun ini, Bapak Ragnar ini ya. Pak Ragnar ini adalah Ragnar Slis, Bapak, Ibu semuanya ya. Ini salah satu pencetus, ya, pencetus bagian dari ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi mikro dan makro. Ya, maksudnya pencetus itu bukan penyaji data tentang ekonomi mikro dan makro, tapi sempat menyebutkan di dalam majalah beliau, di dalam artikel beliau tentang istilah mikro dan makro, Bapak Ibu. Beliau ini adalah orang Norwegia, gitu ya, yang sempat mendapatkan Nobel di bidang ekonomi. Nah, yang ini Bapak Ibu mungkin? Satu lagi? Ini sangat populer kalau Bapak Ibu semuanya belajar di bidang ekonomi, ini sangat populer sekali. Salam Ragnar. John Maynard. Oke, ini adalah John Maynard Keynes, gitu. Ini apa namanya, populernya dengan sebutan Keynes, gitu. Nah, beliau ini, itu malah disebut sebagai Bapak Ekonomi Makro, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu belajar tentang ilmi makro, kurang lebih Bapak Ibu ya mengingat sosok ini, sosok John Maynard ini. Akan tetapi juga, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya di bidang ilmu ekonomi, kalau Bapak Ibu pernah membaca beberapa artikel, ada yang namanya Adam Smith, Bapak Ibu. Adam Smith ini salah satu tokoh ekonomi yang populer, ya. Dikit-dikit tentang Adam Smith, Adam Smith, dan sebagainya. Adam Smith pun sebenarnya juga, apa, istilahnya dapat dikatakan sebagai pencetus juga dalam bidang ekonomi mikro dan makro, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini nanti ke depannya kita akan coba mengupas tentang ekonomi makro, Bapak Ibu. Sejauh mana nanti batasannya di pertemuan pertama ini nanti kita akan mulai dari bagian-bagian awalnya saja. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang ekonomi makro sendiri, Bapak Ibu harus bisa membedakan antara mikro dan makro, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu harus memahami dulu tentang mikro dan makro, biar nanti ke depannya nggak salah persepsi, nggak salah asumsi, atau nggak salah pahamnya. Bahasa gaulnya itu nggak salah paham. Jadi, namanya ekonomi mikro, dan ada yang namanya ekonomi makro. Ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang disampaikan di awal tadi. Ada yang namanya ekonomi mikro, ini perjakan ruang lingkungan, Bapak Ibu, dan ekonomi makro. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami ekonomi mikro? Enggak. Bapak Ibu, ada yang sudah memahami mikro? Mikro, pelajari perilaku ini, Bidu, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi, fokusnya adalah pada unit-unit ekonomi yang lebih banyak. Semen, provisen, dan tata tertentu. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi, yang kalau makro, Bapak Ibu? Kalau makronya itu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Menganalipis variable-variable ekonomi seperti PDB, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, Pak. Luar biasa ternyata ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, baik. Jadi, seperti ini sebenarnya gambarannya itu kalau saya gambarkan. Kalau dari pengertiannya sudah disampaikan jelas tadi, bahwa ekonomi mikro itu lebih fokusnya kepada perilaku individu, Bapak Ibu. Perilaku individu. Atau biasanya kalau diterjemahkan dalam bahasa enaknya itu adalah konsumen, antara konsumen, kemudian perusahaan, atau biasa disebut dengan produsen, dan pasar, Bapak Ibu. Jadi, lingkupnya kecil. Namanya mikro. Mikro itu berarti kecil. Artinya lingkup yang akan dibahas atau dipelajari di bidang ekonominya itu hanya mencakup perilaku individu. Atau biasanya disebut dengan rumah tangga. Jadi kalau perilaku individu itu biasa disebut juga dengan rumah tangga, Bapak Ibu. Kemudian ada perusahaan, atau produsen, dan ada pasar. Kemudian, ekonomi makro kurang lebih seperti yang disampaikan tadi, Bapak Ibu semuanya, untuk ekonomi makro sendiri, ini tahupan yang dibahasnya lebih global, artinya secara keseluruhan atau biasa disebut dengan agregat, Bapak Ibu. Nah, dari sinilah nanti, Bapak Ibu semuanya, kita akan coba belajar yang namanya BDP, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Jadi nanti kita akan bahas yang capupan luasnya, yaitu yang makronya, Bapak Ibu. Jadi kalau melihat dari apa yang saya sampaikan barusan, intinya begini. Kalau belajar ekonomi mikro, kalau saya ibaratkan itu sebuah kehidupan itu, makro itu adalah hutannya, makro itu adalah hutannya, kemudian kalau mikro itu pohonnya, Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya nanti Bapak Ibu sekalian itu akan membahas beberapa bagian dari ekonomi mikro, ekonomi mikro, ekonomi mikro yang bergantung, Bapak Ibu. Jadi barang tadi kalau makro tadi adalah hutan, begitu, mikro itu adalah pohon-pohonnya, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti capupannya akan luas. Kita nanti akan belajar yang namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonominya nanti yang dibahas adalah pertumbuhan ekonomi secara tingkat nasional, atau negara, atau bahkan global, Bapak Ibu. Jadi kemudian inflasi, nanti inflasi itu seperti apa, kemudian dampaknya bagaimana, kemudian solusi mengatasinya, dan sebagainya, dan sebagainya, nanti juga akan kita bahas di materi ekonomi makro ini, mohon maaf. Nanti di awal ini nanti kita juga akan membahas, utamanya adalah di pertumbuhan ekonomi, terutama nanti adalah di pendapatan nasional, ya Bapak Ibu sekalian, ya pendapatan nasional. Kita akan coba kupas-kuntas materi hari ini, untuk khusus hari ini di pertumbuhan ekonominya, yaitu di pendapatan nasional. Nah, mohon maaf Bapak Ibu nanti, mungkin Bapak Ibu agak sedikit kami berikan rumus-rumus begitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengetahui istilah-istilah di dalam ekonomi makro ini dalam bentuk simbol-simbol dan rumus-rumus. Di awal nanti, saya sampaikan dalam bentuk yang simpel dulu Bapak Ibu, biar nanti ke depannya biar nggak kaget dulu. Jadi di awal nanti simpel yang kita bahas, bahan-bahannya atau levelnya masih standar dulu Bapak Ibu semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Apa yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu, untuk mikro dan makro ini sebelum kita lanjutkan? Oke, sepertinya clear ya Bapak Ibu, ya. Di awal clear, baik. Oke, kita akan masuk selanjutnya Bapak Ibu, ini kenapa sih kita harus belajar yang namanya ekonomi makro Bapak Ibu? Kenapa harus belajar ini? Sudut pandangnya sebenarnya, ada beberapa sudut pandang Bapak Ibu. Kita ambil posisi sebagai sudut pandang, di posisi sebagai warga negara, kemudian ada sudut pandang dari posisi negara itu sendiri Bapak Ibu. Tergantung sudut pandangnya dari segi mana. Nah, yang saya tampilkan di layar ini hanya sebagian kecil, artinya sebenarnya pentingnya belajarnya itu lebih luas dari apa yang ada di layar ini Bapak Ibu. Ini hanya ringkasan saja atau sebagian kecil saja. Yang pertama Bapak Ibu, yang bisa dipelajari di ekonomi makro ini, kalau bisa memahami tentang ekonomi makro, maka paling tidak kita bisa memahami kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. Maksudnya bagaimana sebagai individu atau sebagai warga negara, paling tidak kita harus bisa kondisi ekonomi ini membuat perbaikan untuk individu atau kita sendiri, ataukah tidak Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan paham, oh nanti ini ke depannya kira-kira ekonominya membaik nggak? Kira-kira negara ini nanti ke depannya, ekonominya akan semakin maju atau justru sebaliknya? Ada dampak-dampak lain yang mempengaruhi di negara kita ini misalnya? Ada dampak, terutama sekarang ini politik. Apakah, apa dengan politik ini bisa mempengaruhi ekonomi kita? Maka kita nanti bisa mempersiapkan diri Bapak Ibu. Jadi setiap individu bisa mempersiapkan diri. Oh nanti berarti ini rencana mau liburan. Kita punya tabungan, persaving, sekian juta. Tahun depan rencana mau liburan ke Bali selama satu bulan misalnya Bapak Ibu. Sudah planning panjang-panjang. Tetapi karena Bapak Ibu semuanya memahami ekonomi makro, melihat situasi terkini, kemudian berita-berita yang berada di media sosial, ataupun di televisi, dan sebagainya, maka Bapak Ibu bisa memikirkan pertimbangannya. Apakah ini saya jadi berangkat tahun depan untuk istilahnya liburan, atau uangnya saya simpan dulu ini? Karena khawatirnya ekonomi ke depan ini justru akan menurun. Harga-harga akan naik. Kemudian banyak pengangguran, atau banyak perusahaan yang bangkrut, sehingga merumahkan karyawannya. Nah, dengan belajar ekonomi makro, Bapak Ibu semuanya bisa mempertimbangkan akhirnya. Oh, ternyata kalau saya nanti khawatirnya di tahun depan ini perekonomian tidak membaik, kondisi negara ini situasi ekonominya tidak membaik, maka langkah baiknya uang itu saya tabung, mungkin untuk menutupi dari kondisi keuangan yang nantinya akan sangat dibutuhkan lebih banyak dari sebelumnya. Jadi itu salah satunya, yaitu memahami kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. Nah, kemudian menganalisis kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian. Jadi apa yang dilakukan pemerintah, atau tindakan atau kebijakan apa yang dilakukan pemerintah, itu juga sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian nasional atau negara, Bapak Ibu. Ini terlepas dari dampak global ya, Bapak Ibu. Jadi masih lingkupnya nasional. Jadi kebijakan pemerintah ini pengaruhnya sangat luar biasa. politik, keputusan-keputusan dari pemerintah, kebijakan-kebijakan dari pemerintah, terutama dalam hal keuangan atau ekonomi, ini sangat berdampak sekali terhadap perekonomian. Contoh misalnya nanti pemerintah akan menaikkan harga minyak misalnya, atau harga pertama, kemudian harga gas, kemudian harga pangan dan sebagainya misalnya begitu. Ini sangat berdampak sekali, atau pengaruhnya akan berdampak luas terhadap perekonomian negara, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya lingkup kecil, tapi lingkupnya akan semakin besar. Artinya bukan hanya mikro yang terdampak, makronya juga akan terpengaruh. Jadi kebijakan pemerintah itu, Bapak Ibu. Nah, terhadap apa namanya perekonomian, maka sebagai warga negara, kalau kita belajar makro, ya kita akan memahami itu. Nanti jangan-jangan di tahun depan ini, banyak perusahaan yang kolek ini. Maka tindakan yang harus dilakukan setiap individu, ya harus mengikuti atau memikirkan hal-hal atau dampak yang diakibatkan dari kebijakan pemerintah tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang namanya menjadi warga negara yang lebih kritis. Lebih kritis itu dalam tanda kerti, Bapak Ibu. Karena sekarang itu kalau kita bilang kritis, macam-macam bentuknya. Kalau misalnya warga negara yang kritis, misalnya sebagai mahasiswa, mahasiswa ini kan juga warga negara, Bapak Ibu. Mungkin bisa menyampaikan melalui forum-forum mahasiswa. Kemudian diskusi-diskusi di kampus-kampus untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang mungkin bisa berpengaruh negatif terhadap dampak perekonomian negara atau nasional. Kalau perlu, bisa berpartisipasi di dalam pembangunan negara. Jadi Bapak Ibu yang punya ide atau gagasan, kemudian mencawankan diri menjadi anggota Dewan, mudah-mudahan anggota Dewan yang sudah dilantik ini nanti benar-benar bisa mewakili masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang perekonomian. Karena memang perekonomian saat ini, terutama di tahun 2004 ini, di kuartal kedua ini, memang kelihatannya tidak dapat diprediksi seutuhnya ya. Entah itu akan membaik, atau entah itu menurun. Mungkin nanti setelah isu politik tentang pelantikan presiden, mungkin kepastian itu akan sedikit terlihat gambarannya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian membuat keputusan ekonomi yang baik bagi pelaku bisnis. Jadi Bapak Ibu yang membuka bisnis atau mempunyai bisnis, entah itu bisnis yang levelnya masih UMKM, UMKM, kemudian menengah, ataupun yang atas. Dengan belajar ekonomi makro ini, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat bagaimana? Maksudnya adalah keputusan-keputusan ke depan tentang perusahaan masing-masing. Nah, perusahaannya dimaksud ini bukan hanya perusahaan yang memproduksi barang, ataupun dagang, ataupun industri manufaktur ya Bapak Ibu, tapi termasuk jajah Bapak Ibu semuanya. Jadi keputusan itu sangat penting bagi perusahaan kalau salah mengambil keputusan, bisa mengakibatkan perusahaan itu mungkin mengalami penurunan pendapatan, atau omset perusahaan tidak stabil, atau bahkan yang terburuk adalah perusahaan bisa kulung tikar Bapak Ibu. Jadi kalau salah ambil keputusan, dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan, karena perusahaan salah ambil keputusan, bisa saja yang terjadi yang negatif, yaitu perusahaan bisa kulung tikar. Mudah-mudahan nanti para pelaku bisnis di Indonesia ini bisa mengambil keputusan yang baik Bapak Ibu. Atau teman-teman yang di sini yang punya bisnis, misalnya UMKM dan sebagainya, ya bisa lah. Dari belajar ekonomi makro, nanti bisa membuat perusahaannya jadi lebih berkembang, lebih meningkat, karena bisa memahami dan bisa mengikuti apa namanya, perkembangan perekonomian nasional, ataupun nanti bahkan perkembangan internasional Bapak Ibu. Ini kalau sudut pandangnya dari sudut pandang individu atau perusahaan Bapak Ibu ya. Nah tentunya akan sedikit berbeda, nanti kalau sudut pandangnya dari pemerintah. pemerintah ini akan memiliki sudut pandang yang berbeda, manakala penerapan ekonomi makro. Jadi, kalau makro dari sudut pandang pemerintah, mungkin sedikit berbeda dengan apa yang berdampak pada individu Bapak Ibu semuanya. Contohnya adalah ini, kalau pemerintah, kalau belajar makronya, maka pemerintah mungkin bisa mendapatkan atau meningkatkan pendapatan negara. Kalau keputusan-keputusan kebijakan yang diambil tepat, misalnya yang berkaitan dengan keuangan, ya Menteri Keuangan tentunya, atau Menteri Perdagangan dan sebagainya, yang berkaitan dengan bidang ekonomi, atau mungkin dari Kementerian Ketenagaan Kerjaan dan sebagainya, kalau bisa mengambil atau membuat keputusan-keputusan yang terbaik bagi negara, ya otomatis bisa meningkatkan pendapatan negara. Nah, contohnya sepertinya misalnya adalah mengurangi angka pengangguran dengan banyaknya investasi masuk ke Indonesia. Misalnya ini saya ambil contoh Indonesia, banyak investor masuk ke Indonesia, kemudian banyak peluang untuk tenaga kerja, kemudian dari sektor-sektor yang berkaitan dengan investasi ini akan juga ikut tumbuh, maka ini secara otomatis akan juga meningkatkan pendapatan negara. Yang berikutnya adalah mengatasi inflasi, Bapak Ibu. Nanti inflasi itu seperti apa, nanti akan kita jelaskan atau kami share di pertemuan-pertemuan selanjutnya, biar Bapak Ibu nanti lebih mendetail tentang apa itu inflasi, bagaimana itu inflasi, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Nanti di pertemuan ketiga atau keempat, kita akan bahas ini semuanya. Kemudian membuka lapangan pekerjaan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, otomatis kalau ada keputusan yang tepat dan investor percaya terhadap suatu negara, maka investor akan berkondong-kondong masuk untuk investasi dalam berbagai sektor bidang atau perusahaan begitu, sehingga ini secara otomatis akan membuka penuhang untuk lapangan pekerjaan, Bapak Ibu. Contohnya sekarang itu di IKN ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca berita di IKN barusan ada investor dari Rusia, entah itu bidangnya di dalam bidang pariwisata atau apapun, yang jelas bagi negara Indonesia kalau sudah ada namanya investor, ini sangat menguntungkan sekali, Bapak Ibu. Meskipun sektornya mungkin dari beberapa sektor yang kaitannya tidak secara langsung dengan ekonomi. Meski seperti itu, kalau sudah ada investor masuk, otomatis akan membangkitkan bidang-bidang lainnya. Membangkitkan bidang-bidang lainnya. Kemudian sudut pandang yang berikutnya dari negara itu adalah menjaga kestabilan ekonomi. Jadi ekonomi itu harus dijaga kestabilannya, Bapak Ibu. Jadi sebuah negara, kalau ekonominya tidak stabil, itu akan membuka peluang-peluang negatif lainnya, membuka peluang negatif lainnya, yang akan menyebabkan ekonomi suatu negara itu akan jatuh atau turun atau minus, atau runtuh, Bapak Ibu semuanya. Nah, karena kestabilan ekonomi ini terus perlu dijaga melalui apa? Melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah sendiri. Keputusan-keputusan apa yang dilakukan pemerintah agar bisa menjaga kestabilan ekonomi. Misalnya, tetap menjaga agar harga-harga di pasaran itu tetap stabil. Atau misalnya kalau ada peningkatan harga, tiba-tiba harga beras naik dan sebagainya, mungkin pemerintah bisa mengeluarkan namanya subsidi. Subsidi-subsidi yang tujuannya adalah agar menstabilkan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu sebenarnya tujuannya adalah memang untuk menjaga kestabilan ekonomi. Bahkan target akhirnya adalah selain menjaga kestabilan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara itu sendiri. Jadi itu Bapak Ibu untuk sudut pandang dari ekonomi agar bagi negara. Ini sekali lagi hanya bagian kecil dari tujuan ekonomi makro untuk negara. Artinya masih banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi makro berkait dengan kebijakan-kebijakan atau dampak dari negara itu sendiri Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Kalau untuk, tadi Bapak info, inflasi akan diinfokan di materi selanjutnya ya Pak. Tapi bolehkah diberikan gambaran sedikit hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu seperti apa? Pak, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Jadi sebenarnya, apa kaitannya sebenarnya inflasi itu bagi pertumbuhan ekonomi? Jadi setiap negara itu punya acuan atau punya istilahnya aturan sendiri. Nanti yang kaitannya ini sebenarnya dengan PDB juga Bapak Ibu. Kalau misalnya harga-harga, ini kalau ngomongin harga terkait dengan inflasi, maka harga-harga yang dimaksudkan ini bukan harga-harga satu item barang saja Bapak Ibu. Artinya, lebih dari satu item. Harga barang-barang semuanya tiba-tiba merangkak naik. Sedangkan pendapatan per kapita dari setiap atau individu atau warga negara itu tetap begitu, maka yang terjadi adalah ketidakstabilan ekonomi Bapak Ibu. Artinya, uang yang harus dikeluarkan oleh individu-individu ini, yang seharusnya sebelumnya misalnya harus mengeluarkan jumlah uang satu juta, berhubung harga-harga ini yang naik, bukan hanya harga-harga satu barang ya Bapak Ibu ya, harga jasa dan sebagainya meningkat, maka yang terjadi adalah kemampuan daya beli dari individu atau masyarakat ini akan turun Bapak Ibu. Nah, dengan turunnya kemampuan daya beli masyarakat ini, maka yang terjadi adalah ketidakstabilan ekonomi. Artinya, ekonomi nanti juga akan mengalami penurunan. Begitu sebaliknya, jika ternyata komoditas atau barang-barang ini semuanya murah, kemudian turun drastis dan sebagainya, dan uang yang beredar di masyarakat ini terlalu banyak Bapak Ibu, maka juga akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Jadi kurang lebih pengaruhnya seperti itu Bapak Ibu, terkait dengan namanya inflasi. Jadi dikit-dikit biasanya nanti orang-orang akan bilang, wah, sebentar lagi Indonesia akan mengalami inflasi, inflasi, dan sebagainya. Sebenarnya kalau istilahnya saja, istilahnya saja itu, tidak dapat dikatakan, oh, karena inflasi sekian persen. Nah, Indonesia mengalami inflasi 5 persen, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukan dari sudut pandang itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sudut panjangnya adalah dari apa yang terjadi di berbagai bidang atau sektor yang saat ini dialami oleh negara itu sendiri. Jadi seperti itu Ibu, tadi Ibu siapa ya, karena saya nggak bisa melihat semuanya. Erna Pak. Ibu Erna, terima kasih Ibu Erna, pertanyaan luar biasa. Oke, Pak Ibu. Akan kita bahas lebih detailnya di materi inflasi, Bapak Ibu. Iya, sering dengar inflasi-inflasi, tapi nggak nyampe ya. Terima kasih ya, Pak. Selamat-selamat. Silahkan, ada lagi Bapak Ibu. Pak, izin bertanya, Pak. Seperti ini. Apakah petani itu mempengaruhi pertumbuhan pendapatan negara, Pak? Tetapi, ya, tetapi kenapa para petani itu tuh sering dirugikan misalnya, kayak harga sayur mayur, sering anjlok. Padahal, para petani itu tuh mempengaruhi pertumbuhan pendapatan negara. Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan sensitif ini. Semoga di sini tidak ada yang bekerja di pemerintahan, Bapak Ibu. Jadi, sebenarnya ini tugasnya adalah tugas dari semua bagian di pemerintahan, Bapak Ibu. Jadi, pertanian ini adalah salah satu faktor, ya, Bapak Ibu. Salah satu faktor nanti yang, apa namanya, mempengaruhi dari PDB, Bapak Ibu. Atau biasanya disebut dengan GDP, ya, Gross Domestic Product, gitu ya. Atau biasanya disebut Product Domestic Gluton, gitu, Bapak Ibu, kan, di Indonesia. Padahal pertanian ini juga sangat berpengaruh di, apa namanya, pendapatan nasional, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Justru karena ini sangat pengaruh sekali terhadap pendapatan nasional, tapi petani sangat diriukan. Sebenarnya kalau di bawah, Bapak Ibu, di bawah, maksudnya di kalangan bawah, itu sebenarnya yang bermain itu adalah, mohon maaf ya, kami menyebutnya biasanya adalah oknum-oknum tertentu. Jadi, oknum-oknum tertentu saja yang, apa namanya, mempermainkannya, Bapak Ibu. Jadi, sebenarnya kalau sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dengan adanya, contohnya, subsidi pupuk yang diberikan, nah, itu sangat membantu sekali para petani untuk meningkatkan kualitas, bahkan kuantitas dari produk-produk para petani itu sendiri. Cuma memang, sekali lagi tanda kutip, ada beberapa oknum yang memang harusnya pupuk itu disalurkan ke petani-petani yang memang membutuhkan, atau subsidinya tersampaikan ke petani-petani yang membutuhkan, ternyata ada beberapa oknum yang memang menyalahgunakan pemenang yang diberikan kepada oknum-oknum itu sendiri. Jadi, ibaratnya itu salah sasaran, ya, kemungkinan adalah salah sasaran. Akan tetapi, sekarang ini sebenarnya sudah mulai ada terobosan baru dari pemerintah, ya, dengan adanya grup-grup atau istilahnya grup tani itu kelompok tani, Bapak Ibu. Jadi, kelompok tani yang langsung di-handle oleh beberapa lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, contohnya saja para petani tebu, Bapak Ibu, para petani tebu ini ada satu wadah lembaga atau kooperasi yang meng-handle para petani ini. Artinya, yang membina, yang membimbing, mengarahkan bagaimana nanti mendapatkan pupuknya, bagaimana nanti mendistribusikannya, bagaimana nanti hasil panennya ini bisa dibeli oleh perusahaan-perusahaan pengelola tebu. Maka ini ada satu wadahnya, kalau sekarang ini namanya kooperasi adalah kooperasi, Bapak Ibu. Jadi, mulai pupuknya nanti yang mendanaib biasanya adalah biasanya dipinjami oleh kooperasinya, Bapak Ibu. Tapi ada syaratnya biasanya, nah, hasil tepunya harus dijual melalui kooperasi-kooperasi yang sudah ada tersebut. Jadi, sebenarnya kalau di bidang pertanyaan ini sudah ada beberapa solusi yang dilakukan pemerintah, walaupun meskipun belum bisa berjalan secara maksimal, ya. Nah, kebijakan yang baru lagi kemarin, kalau Bapak Ibu sempat membaca berita bahwa di, ini masih, apa namanya istilahnya, ada pro dan kontra, akan ada dibuka lahan tebu di Papua, Bapak Ibu. Kalau sempat membaca berita ekonomi, ya pemerintah akan mencanangkan pembukaan lahan yang cukup luas di Papua, Bapak Ibu, untuk ditanami tebu, contohnya. Nah, ini tujuannya adalah diharapkan untuk meningkatkan pendapatan para petani, Bapak Ibu. Ya, otomatis, petani-penani ini nanti akan dipimpin oleh lembaga-lembaga yang berwenang, kemudian akan diterjukan langsung di area atau wilayah yang akan dibuka lahan pertanian. Mungkin itu, Ibu siapa tadi, ya? Uji, Pak. Ya, Ibu Uji. Saya nggak bisa melihat semuanya, mohon maaf, Ibu Uji. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Mau tanya, Pak Heru, izin. Boleh, Pak Dhani. Ini kelihatan, Pak Dhani. Ini langsung muncul di sini, ya? Pak Heru, berkaitan dengan inflasi ini, ya kita tahu Indonesia hutangnya sudah sampai sekitar 8.500-an terjurut. Iya, betul sekali, Pak. Jadi, apakah dengan jumlah hutang sekian ini Indonesia itu bisa bertahan untuk kita mengalami inflasi, gitu, Pak? Sedangkan kebijakan fiskal pemerintah ini sekarang beberapa pajak ini sudah mulai naik, gitu. Jadi, itu sih yang saya mau tanyakan dari sudut pandang Pak Heru. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Dhani. Baik. Ini terkait dengan hutang negara yang luar biasa, ya. 8.000 sekian, ya. Berita yang terbaru adalah kurang lebih laporan dari IMF, gitu, ya. IMF juga melaporkan itu, kurang lebih 8.000 sekian hutang Indonesia. Saya pikir kalau hutang Indonesia sekian itu, kalau masih dibandingkan dengan PDB, ya, PDB atau nanti atau KNP-nya dari pemerintah Indonesia sendiri masih sekian persennya, sekian persennya itu masih mencukupi, artinya ini masih aman, ya, masih di jalur aman. Kaitannya, artinya pendapatan nasional Indonesia ini, yang diterima Indonesia ini, untuk ibaratnya itu bukan membayar sekaligus, ya. Artinya untuk bahasanya itu mengangsur, begitu, ya, mengangsur dari hutang-hutang yang akan jatuh tempo, tentunya dari sekian hutang yang ditercatat 8.000 sekian itu bukan hanya hutang pemerintah, Bapak-Ibu, ya. Jadi hutang-hutang itu termasuk hutang swasta. Jadi hutang swasta, hutang pemerintah, gitu, ya, itu menjadi salah satu yang dihitung di dalam hutang negara ini, Bapak-Ibu. 8.000 sekian itu bukan hanya hutang pemerintah. Nah, selama masih, ya, masih di zona atau masih PDP atau pendapatan nasional Indonesia ini masih tanggup untuk ibaratnya mengangsur dari hutang-hutang yang akan jatuh tempo, saya pikir ekonomi akan stabil. Kecuali, Bapak-Ibu sekalian, ke depan ini, apa namanya, situasi politik, ya, terutama situasi politik bukan hanya di dalam negeri, Bapak-Ibu. Situasi politik, ya, kalau ngomong politik ya harus ngomong global juga, Bapak-Ibu. Isu-isu global harus, ini harus diperhatikan. Contohnya kalau sekarang, Bapak-Ibu, baca berita di Medesol dan sebagainya, masalah Ukraina, gitu, Bapak-Ibu, ya, Ukraina dengan Rusia. Yang metabene Ukraina ini adalah produsen gandum yang sangat besar di dunia, gitu ya. Metabene gandum ini juga dibutuhkan oleh negara kita, Indonesia ini, ya, untuk pembuatan mie, roti, dan sebagainya. Nah, yang dulunya harga gandum sangat murah, misalnya sekarang tiba-tiba naik, ya, akan berdampak juga terhadap perekonomian atau industri di dalam negeri Indonesia sendiri. Belum lagi di Timur Tengah, Bapak-Ibu, ya, di Timur Tengah, kemarin juga yang terbaru adalah ada, mohon maaf, serang Iran ke Israel. Itu juga akan berdampak terhadap ekonomi global, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu baca berita hari ini, justru karena tindakan Iran kemarin, harga minyak turun, Bapak-Ibu. Mungkin, Bapak-Ibu, kalau ke SPBU sekarang, pertama kemarin 13 ribu sekian, hari ini tadi saya lihat, saya lewat itu, sudah turun jadi 12 ribu sekian. Nah, ini justru menguntungkan masyarakat, Bapak-Ibu, ya. Artinya masyarakat Indonesia akan diuntungkan dengan kejadian seperti ini. Nah, saya pikir kalau untuk hutang-hutang selama pendapatan nasional itu masih, apa namanya, diambang batas, begitu, Bapak-Ibu, saya yakin masih oke lah untuk, apa namanya, ke depannya. Tapi, kita perlu tahu perkembangan ke depannya seperti apa, karena ini isu global sangat luar biasa, Bapak-Ibu. Otomatis pengaruh sekali ya terhadap Indonesia. China saja juga merasakan dari dampak isu global seperti Ukraina, Rusia, kemudian Timur Tengah, dan sebagainya. Apalagi Indonesia yang menutupi ini banyak barang-barang yang ada di Indonesia itu masih import, Bapak-Ibu. Artinya harus mendatangkan dari luar negeri. Begitu, Pak Dhani. Mungkin ada yang ditambahkan, Pak Dhani, atau disampilkan? Oke, cukup, Pak Ero. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak Dhani. Ada lagi, atau kita lanjutkan dulu? Oke, kita lanjutkan dulu, Bapak-Ibu semuanya ya. Oke, baik. Nah, ini. Jadi, ruang lingkupnya nanti, Bapak-Ibu, kurang lebih. Ini hanya sebagian gil, Bapak-Ibu. Ruang lingkup yang kami sajikan ini hanya sebagian gil saja sekali lagi. Karena kalau kita membahas makro itu sangat luas sekali. Nah, ruang lingkupnya nanti kita akan bahas di materi makro ini tentang pertumbuhan ekonomi. Tadi sedikit di awal sudah kami singgung tentang pertumbuhan ekonomi. Ini berkaitan dengan pendapatan negara atau pendapatan nasional nanti pertumbuhan ekonomi. Kemudian siklus bisnis, kebijakan fiskal atau moneter. Nanti yang terkait juga dengan inflasi dan deflasi. Kemudian perdagangan internasional. Ini juga akan dibahas di materi ekonomi makro kedepannya, Bapak-Ibu. Jadi, ini kurang lebih yang akan kita bahas nanti. Nah, di awal ini kita akan bahas dulu salah satunya. Yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Yaitu pendapatan nasional, Bapak-Ibu. Mungkin ada yang bisa memberikan informasi ke kami ini. Kira-kira pendapatan nasional itu apa sih pendapatan nasional? Boleh saya, Pak. Boleh, boleh Ibu, monggo. Ya, mohon maaf off-camp ya, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau yang saya baca. Belumnya sudah baca juga sih, Pak, materi yang sudah di-share. Jadi, pendapatan nasional itu merupakan penjumlahan nilai akhir produksi untuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Ibu. Kurang lebih setara gambarannya itu seperti itu, Bapak-Ibu. Ya, yaitu intinya adalah nilai akhir dari produksi barang dan jasa. Jadi, sekali lagi, bukan hanya barang, tapi ada jasa juga yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, berarti ini kaitannya, kaitannya barang dan jasa ini berarti kaitannya dengan masyarakat atau pelaku usaha, ya. Baik masyarakat dalam negeri, artinya masyarakat dalam negeri itu adalah masyarakat warga negara sendiri atau masyarakat dari luar negeri, Bapak-Ibu, yang juga bisa berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Nah, seperti di awal tadi sudah menambahkan ada investasi dari luar negeri, banyak perusahaan-perusahaan luar negeri atau asing yang mendirikan perusahaannya di Indonesia sehingga bisa menambah atau meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Itu juga sangat berdampak pada yang namanya pendapatan nasional, Bapak-Ibu. Nah, dalam kurun waktu tertentu ini biasanya perhitungannya biasanya adalah dalam kurun waktu tahunan, Bapak-Ibu. Waktu biasanya kuartal, begitu, Bapak-Ibu ya. Setelah yang menyebutnya tahunnya biasanya normalnya itu adalah kalau satu tahun dibagi menjadi dua periode, biasanya kuartal pertama dan kuartal kedua. Atau biasanya langsung dihitung total yaitu satu kuartal, maksudnya satu tahun, atau periode satu tahun. Nah, produk barang dan jasa apa saja tentunya ini berkaitan dengan warga negara ya. Warga negara itu bisa warga negara Indonesia atau kalau ngomongnya Indonesia atau apa-apa ya. Dan warga negara asing, Bapak-Ibu. Nah, ini kurang lebih manfaat dari pendapatan nasional, atau kalau mau pelajari tentang pendapatan nasional itu, manfaatnya apa saja, kurang lebih banyak sekali Bapak-Ibu. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Jadi, dengan mengetahui pendapatan nasional, suatu negara itu bisa dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi nasionalnya itu bagaimana? Apakah sendirung turun? Apakah naik? Atau kokah masih landai-landai saja? Jadi, bisa dapat diukur dari pendapatan nasional. Pengukurannya bagaimana? Nanti kita setelah ini kita bahas tentang pengukurannya. Pengukurannya itu misalnya adalah produk domestik brutonya dan sebagainya. Nanti akan kita bahas setelah yang ini. Kemudian bisa membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Jadi, kalau setiap negara itu bisa mengelola pendapatan nasional, maka antar negara itu bisa dibandingkan Bapak-Ibu. Apakah ini tergolong dari negara yang miskin, negara yang masih berkembang, atau tergolong negara-negara masih. Ini bisa dilihat dari pendapatan nasional. Nah, ukurannya bagaimana untuk dapat dikatakan negara mitki, negara maju, ataupun negara berkembang. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan habis ini, Bapak-Ibu. Nanti kita masukkan ke dalam rumus-rumus, sehingga kita nanti dapat menghitungnya tentang pendapatan nasional dan sebagainya, Bapak-Ibu. Kemudian, dari hasil pendapatan nasional ini, Bapak-Ibu, dapat dibuat sebagai acuan kebijakan pemerintah. Pemerintah ini harus melakukan apa ini? Atau biasanya ditepuk dengan kebijakan moneternya bagaimana ini? Kebijakan ekonomi yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Apakah menaikkan suku bunga? Apakah justru menurunkan suku bunga? Atau meningkatkan jumlah ekspor? Atau mengurangi jumlah impor? Jadi, itu sebagai salah satu perumusan untuk kebijakan pemerintah. Jadi, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan apa yang akan dikeluarkan itu berdasarkan pendapatan nasional. Kalau pendapatan nasionalnya tinggi, otomatis kebijakan yang dilakukan, ya otomatis akan berdampak juga terhadap masyarakat atau negara. Berdampak positif tentunya, kalau pendapatan nasionalnya akan meningkat. Nah ini. Kemudian juga bisa apa namanya, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kondisi ekonomi negara nanti akan bisa diketahui melalui pendapatan-pendapatan nasional. Kemudian, dan lain sebagainya, ini masih struktur ekonomi kurang lebih sama, Bapak-Ibu. Kemudian, ini ada besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian. Kemudian, informasi terhadap kemakmuran masyarakat. Jadi, kalau pendapatan nasional meningkat, otomatis ini indikasi bahwa pendapatan per kapita individu yang ada di negara tersebut juga meningkat. Jadi, kalau pendapatan per kapita dari setiap warga negara atau individu meningkat, otomatis pendapatan nasional akan berpengaruh. Nah, otomatis akan sangat berpengaruh. Nah, kemudian, dampaknya apa lagi? Dari pendapatan nasional ini, pemerintah bisa melakukan evaluasi. Evaluasi yang bagaimana? Evaluasi terhadap hasil dari pendapatan nasional sendiri. Misalnya, oh ternyata pendapatan nasionalnya kok justru mengalami penurunan ini. Berarti, apa yang harus dilakukan? Kemarin, jangan-jangan gara-gara salah menaikkan harga komoditas tertentu. Atau kemarin gara-gara kita menaikkan pajak misalnya. Maka nanti pemerintah akan mengevaluasi kenapa pendapatan nasional ini sampai bisa turun. Atau sebaliknya, kenapa pendapatan nasional bisa menaik? Evaluasi apa? Atau mungkin sektor apa yang sangat mempengaruhi kenaikan pendapatan nasional? Maka pemerintah dengan evaluasi tersebut akan berusaha untuk memberikan atau meningkatkan jumlah pendapatan nasional. Jadi, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk manfaat pendapatan nasional. Nah, kemudian dari pendapatan nasional ini sebenarnya item-itemnya banyak sekali Bapak Ibu. Seperti tadi, ilmu ekonomi di dalamnya itu mempelajari banyak hal. Di pendapatan nasional ini item-itemnya yang berpengaruh juga banyak sekali. Yang pertama, ini ada yang namanya konsep pendapatan nasional Bapak Ibu. Jadi, ini mulai ada sedikit singkatan-singkatan yang nantinya kita akan bahas di pertemuan hari ini Bapak Ibu ya. Ada yang namanya PDP Bapak Ibu. Gross Domestic Brutu atau biasanya kalau orang kita itu menyebutnya adalah PDP Bapak Ibu. Ya, produk domestik Brutu Bapak Ibu. Ini PDP, kemudian nanti kita akan juga belajar yang namanya D&P. Ya, Gross National Product. Kita akan belajar juga ini Gross National Product seperti apa. Nah, kemudian kita akan juga belajar namanya N&P, Net National Product. Kemudian NNI, kemudian Personal Income, dan sebagainya. Nanti item ini kurang lebih akan kita bahas di hari ini Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu kalau mau menyiapkan misalnya, apa namanya, alat tulis monggo silahkan karena nanti di sini akan sedikit ada rumus-rumus. Dan nanti sedikit akan saya coba akan ke Bapak Ibu. Kira-kira nanti seperti apa gambarannya untuk konsep pendapatan nasional. Melalui GDP, GNP, N&P, N&P, kemudian Personal Income, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, yang pertama ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah Gross Domestic Bruto. Gross Domestic Bruto. Ingat Bapak Ibu ada istilah domestik. Kalau Bapak Ibu pahami domestik itu berarti adalah di dalam satu negara itu sendiri Bapak Ibu. Ini artinya adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, Bapak Ibu. Baik warga negara asing atau warga negara itu sendiri yang berada di negara itu, Bapak Ibu. Jadi, baratnya kalau di Indonesia, itu adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia plus warga negara asing yang melakukan kegiatannya di Indonesia. Jadi itu, penetapan Gross Domestic Bruto ini dihasilkan dari produk atau jasa dari warga negara itu sendiri, kalau Indonesia ya warga negara Indonesia, plus warga negara asing yang melakukan kegiatan ekonomi di negara Indonesia. Pak, bagaimana kalau misalnya adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan di luar negeri, itu tidak termasuk dalam penghitungan untuk Gross Domestic Bruto, produk Bapak Ibu. Jadi, tinggal-tinggal, walaupun dia warga negara Indonesia, tapi dia melakukan kegiatan ekonominya di luar negeri, dia ini tidak termasuk dalam hitungan GDP, Bapak Ibu. Yang dihitung hanya warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa di Indonesia plus warga negara asing yang notabene juga melakukan kegiatannya di Indonesia. Jadi, dua hal ini yang perlu dipahami, Bapak Ibu, sebelum kita masuk nanti di penjelasan tentang GDP ini, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Gross Domestic, ini artinya domestik yang perlu dikarisbawahi, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lebih paham. Sekali lagi, warga negara yang ada di negara tersebut plus warga negara asing yang melakukan kegiatan ekonominya di negara tersebut. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ini tentang Gross Domestic Bruto, produk ini? Atau produk domestik Bruto, Bapak Ibu? Bu Erna mungkin? Sepertinya lagi serius, ini? Sedang memahami, Pak. Sedang memahami, Bapak Ibu ya. Jadi, yang perlu dipahami ini adalah tentang kegiatan warga negaranya, Bapak Ibu. Warga negara dalam negeri plus warga luar negeri yang ada di Indonesia, kalau ngomongnya Indonesia. Walaupun warga negara Indonesia, tapi kalau melakukan kegiatannya itu di luar negeri, maka dia tidak masuk dalam hundungan GDB atau Gross Domestic Bruto. Ini, Bapak Ibu. Nah, ini, secara general, secara general, Bapak Ibu, ya, secara global seperti tadi, ya, rumusnya GDB itu adalah pendapatan dari warga negara sendiri plus warga negara asing yang melakukan kegiatan ekonomi di negara kita. Nah, atau di negara tersebut, begini. Tapi, untuk melakukan GDB itu, pendekatannya ada beberapa penelenggasan, Bapak Ibu. Ini saya contohkan tiga pendekatan yang sering digunakan saja, Bapak Ibu, ya. Pendekatan tentang penentuan dari GDB itu sendiri. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan. Nah, ini, Bapak Ibu perlu pahami, ini. Pendekatan pendapatan artinya, di negara Tuan GDB ini, ini dihitung berdasarkan semua faktor produksi dalam menghasilkan produk jadi. Jadi, faktor-faktor produksi. Nanti, ya, akan dijelaskan setelah ini contohnya apa saja, begitu, ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini untuk alat ukurnya atau media yang digunakan itu, media ukurnya atau alat yang digunakan untuk mengukurnya itu adalah bentuk-bentuk pengeluaran. Ya, bentuk-bentuk pengeluaran untuk menciptakan produk itu sendiri, Bapak Ibu. Entah itu produk ataupun jasa dalam prioritas tertentu. Jadi, kalau yang pertama adalah faktor-faktor produksinya, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang pengeluaran ini adalah apa-apa yang dikeluarkan, ya, untuk menciptakan barang dan jasa itu, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan produksi. Ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, mana kira-kira yang cocok untuk digunakan, ya, untuk menentukan yang namanya GDB ini. Oke, baik. Ini, Bapak Ibu, saya geser dulu ini untuk... Nah, ini Bapak Ibu, tadi di rumpus awal sudah disampaikan bahwa untuk menentukan GDB itu adalah produk warga negara di dalam negeri plus produk warga negara asing di dalam negeri juga. Artinya warga negara asing melakukan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Nah, rumpus ini, rumpus ini akan berubah juga, Bapak Ibu, seiring dari metode yang digunakan. Seiring data-data yang dipakai, Bapak Ibu. Data-data yang mau dipakai itu apa? Maka rumpusnya akan bisa berubah. Nah, kalau di sini adalah rumpus yang standar yang digunakan untuk pendekatan pendapatan, contohnya tadi adalah faktor-faktor produksi tadi, ada namanya upah, kemudian bunga, pendapatan sewa, atau laba, dan sebagainya. Itu adalah faktor-faktor produksinya tadi. Nah, untuk menentukan GDB ini, ini rumpusnya adalah seperti ini, Bapak Ibu, semuanya dicumblahkan. Ya, semuanya dicumblahkan. Jadi, pendapatan upah, kemudian pendapatan upah, bunga, pendapatan sewa, dan sebagainya, semuanya dicumblahkan. Untuk menentukan GDB dari pendekatan pendapatan. Jadi, tadi ada tiga. Ada percayaan pendapatan, kemudian ada berdasarkan produksi, kemudian ada percayaan pengeluh pengeluaran. Nah, Bapak Ibu dipahami dulu yang ini, nanti akan saya cobakan, kita cobakan bareng-bareng, kalau misalnya ada kasus seperti ini, menggunakan metode apa, begitu Bapak Ibu ya. Ini pahami dulu, ini pendekatannya adalah pendapatan. Makanya semuanya dicumblahkan. Ini pendekatan pendapatan. Nah, kemudian ini adalah pendekatan pengeluaran, Bapak Ibu. Kalau tadi ya, yang sebelumnya tadi ini adalah pendapatan kurang lebih seperti ini untuk menentukan GDB-nya. Semoga diingat-ingat, semoga teringat ini Bapak Ibu. Karena memang kalau refresh rumus-rumus, biasanya ya. Kadang-kadang saya di protes, ini Pak, jangan banyak rumus-rumus, begitu ya. Kita enjoy aja ya. Ngobrol-ngobrol tentang ekonomi dan dalam rumus-rumus. Nah, masalahnya kaitannya ini, kaitannya dengan pendapatan nasional, ya harus mengerti. Oh, ternyata pendapatan nasional itu dapatnya dari sini, dong. Jadi, dengan begitu, Bapak Ibu bisa menganalisa nanti Indonesia itu seperti apa ini perekonomiannya. Apakah ekonominya ini benar-benar sudah stabil, ataukah lagi turun, ataukah sedang naik, Bapak Ibu. Jadi, ini benar-benar harus dipahami nanti. Nah, ke depannya nanti kita akan sering ketemu beginian, Bapak Ibu, sama grafik-grafik juga. Jadi, apa namanya, suka tidak suka, Bapak Ibu? Ini suka tidak suka, gitu ya. Ini harus kita pelajari juga. Ya, semoga nanti kita pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan, ya agar nanti bisa dapat memahami, gitu ya. Apakah dari pendekat, ketiga pendapatan ini harus dipakai semua? Tidak, Bapak Ibu, tergantung nanti kebutuhan masing-masing, gitu ya. Ini yang berikutnya adalah pendekatan pengeluaran. Mungkin Bapak Ibu menemukan rumus lain, kalau Bapak Ibu browsing di internet, rumusnya tidak seperti ini. Ya, kurang lebih sebenarnya yang dipakai itu sama. Ada namanya ini, GTP itu adalah, apa namanya, konsumsi rumah tangga. Nah, kemudian ditambah dengan pengeluaran dan investasi pemerintah, G itu government, berarti Bapak Ibu ya. G-nya itu consumption. Kemudian investasi, I. Nah, ini ada namanya ekspor dan impor, Bapak Ibu. Ekspor dan impor. Makanya ekspor dan impor ini sangat penting, Bapak Ibu. Makanya pemerintah selalu mau hati-hati. Ini jangan sampai impor kita itu lebih tinggi daripada nilai ekspor. Biasanya pemerintah mau hati-hati seperti itu. Harus ekspornya yang lebih tinggi. Ekspor harus lebih tinggi daripada impor. Agar PDB atau GBP ini bagus buat Indonesia. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ekspor dan impor. Nah, ekspornya, karena ini berhubungan dengan ekspor-impor, sebenarnya ini final ekspor impornya ini, tetap saya uraikan dalam bentuk rumus, yaitu ekspor dikurangi dengan impor. Ekspor itu berarti ekspor, kemudian M itu berarti impornya, Bapak Ibu. Jadi, kalau saya boleh ulangi dari awal tadi yang di sini, dari segi pendapatan, oh, berarti itemnya itu kalau pendapatan. Itemnya berkaitan dengan upah, bunga, pendapatan sewa, labah, dan sebagainya. Nah, yang satunya tadi, ini adalah berkaitan dengan pengeluarannya. Ini jujur pengeluarannya ini. Menghitungnya atau menentukan PDB-nya berdekat dengan pengeluarannya. Maka, tentunya item-item yang dipakai, ya juga akan berbeda dengan yang pertama tadi, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan dulu mungkin, Bapak Ibu. Yang ini sebelumnya ini juga. Boleh ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Yang mau bertanya? Boleh. Sambil minum ini juga boleh, Bapak Ibu? Minum boleh. Pak Dhani mungkin, Pak Dhani, kalau masih saya, Pak Dhani. Atau yang lainnya juga boleh? Jukup, Pak. Oh, cukup, ya. Baik, berarti saya lanjutkan. Ini untuk pendapatan, ini pengeluaran. Berikutnya ini. Ini pendekatan produksi, Bapak Ibu. Nah, pendekatan produksi ini memang jarang sekali dipakai untuk menentukan GDP, tapi juga akan sangat membantu atau bisa dibuat perbandingan untuk menentukan GDP dari pendekatan yang lainnya. Baik dari pendekatan, apa namanya, pendapatan, kemudian pengeluaran, dan produksi. Kalau Bapak Ibu, kalian lihat di tampilan layar ini, GDP-nya adalah P. P itu berarti price. Sebenarnya, kalau Bapak Ibu memahami bahasa Inggris, saya yakin Bapak Ibu lebih jago untuk melakukan hitung-hitungan ini, Bapak Ibu. Ini P itu berarti price. G ini berarti quantity, Bapak Ibu, ya. Jumlah, begitu ya. Kemudian harga barang ke N, ke N itu maksudnya begini, Bapak Ibu. Artinya, ini yang saya contohkan di depan cuma sampai P1, P2, mungkin ada P3, P4, P5, P6, dan seterusnya. Dan PP yang lainnya, Bapak Ibu, ini saya kasih titik-titik ini artinya dan seterusnya. Kemudian, di belakangnya saya kasih PN kali PN, artinya ini sampai tidak terbatas begitu, Bapak Ibu, ya. Jadi, sebenarnya adalah, kalau cuma 2 bagaimana, ya? Cuma 2 berarti P1 kali G1 plus P2 kali G2. Nah, nanti kita akan coba. Kita akan coba hitungnya bagaimana, begitu, Bapak Ibu, ya. Nah, dari ke-3 pendekatan ini, Nah, pendekatan ini memang yang sering digunakan oleh pemerintah itu justru adalah pendekatan pengeluaran, Bapak Ibu. Pendekatan pengeluaran ini justru yang lebih sering digunakan untuk penghitungan GDP. Karena memang pengeluaran ini dianggap bisa mewakili dari keseluruhan. Ya, baik dari pendapatan tadi maupun dari produksi. Karena ini, makanya pemerintah selalu menyampaikan bahwa selalu akan mendatangkan para investor. Investasi, investasi, dan investasi, Bip. Karena memang kaitannya dengan GDP ini, Bapak Ibu. Semakin banyak investor yang masuk ke Indonesia, ya, otomatis nanti akan meningkat. Apa yang disebut pendapatan domestik grudonya atau GDP-nya. Gross domestic product-nya maksudnya, ya. Jadi, seperti itu. Ini yang sering dipakai. Oh, ternyata pengeluaran rumah tangga atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh industri dan sebagainya ini juga meningkat. Dan sebagainya ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan nasional atau GDP-nya, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Coba saya punya item seperti ini kira-kira. Bisa dicoba, Bapak Ibu. Kalau ini ada data seperti ini, gitu ya. Ada data seperti ini. Ada 800 juta, 600 juta, opamoda. Kira-kira menurut Bapak Ibu, metode apa yang bisa digunakan untuk menghitung GDP-nya ini, Bapak Ibu? Silahkan, Bapak Ibu. Pendekatan pendapatan, Pak. Tumus GDP, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan. Kalau begitu, ini hasilnya berapa, Bapak Ibu? Boleh nanti? Ini saya kasih waktu beberapa menit, Bapak Ibu. Kira-kira hasilnya berapa? 1M, 495 juta, Pak. Cepat sekali, Bapak Ibu. Ini menghitung-hitungnya. 1M, sekian, 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 sekian. Tadi adalah, benar sekali, ini adalah perhitungan BDA-GDP-nya berarti kan pendekatan pendapatan. Kenapa? Karena di situ ada poin-poinnya. Ada sewa tempat, kemudian ada upah, kemudian ada modal, ada profit atau laba. Maka, untuk penghitungannya, ya otomatis menggunakan pendekatan pendapatan, Bapak Ibu. Jadi, kalau pendekatan pendapatan tadi, rumusnya kurang lebih seperti ini. Maka, dari item-item yang ada ini, ya tinggal dicumlahkan saja, Bapak Ibu. Tinggal dicumlahkan, ya. Kalau Bapak Ibu pakai Excel atau pakai split sheet dan sebagainya, lebih cepat untuk penghitung. Kurang lebih, kalau ini dimasukkan, ya hasilnya kurang lebih seperti ini. 775 juta, Bapak Ibu. Oke, kalau saya tidak salah hitung ini, Bapak Ibu, ya. Pak, itu 800 juta atau 80 juta sewa tempatnya, Pak? Oh, harusnya itu. Harusnya adalah 80, Bapak Ibu. Kebanyakan 0, berarti, Bapak Ibu, ya. Mohon maaf. Berarti yang benar punya Ibu tadi, ya, berarti, ya. Luar biasa, Ibu. Ini harusnya yang... Punya Bapak, Kak. Punya Bapak. Oke, 80 juta yang harusnya. Yang atas itu, ya. Itu 800 juta, itu salah ketik, ya, yang atas. Mohon maaf. Kalau berdekat hitungannya Ibu, yang tadi mungkin pakai acuan 800 juta, maka benar. Karena ini sebenarnya 80 juta, ya, kepanjakan 0. Nah, ini bahaya, Bapak Ibu. Gara-gara 0 saja kita bisa mengalami kesalahan fatal ini, Bapak Ibu. Jadi, begini. Jadi, nanti kalau misalnya Bapak Ibu menemukan sebuah kasus, ya, kebetulan ini saya sudah dalam bentukan tabel, tapi kasusnya biasanya dalam bentuk urayan, urayan kalimat. Misalnya, saat ini untuk sewa tempat sekian, upah sekian, mudah sekian, blablabla sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu disuruh menghitung GTP. Ya Allah. Agar Bapak Ibu bisa menggunakan metode pendekatan, pendapatan, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Monggo yang mau minum, minum dulu. Gak apa-apa, Bapak Ibu. Sambil, mungkin yang ini boleh di-capture juga, boleh di-capture sebagai contoh. Yang mau di-capture, silahkan. Yang mau di-capture, silahkan. Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, untuk pendekatan, pendapatan, terutama item-itemnya, Bapak Ibu ya. Item-item yang ada, atau item-item, atau data yang disediakan itu bentuknya seperti apa. Nah, data yang ada itu bentuknya seperti apa. Maka nanti, dengan begitu, Bapak Ibu bisa memahami, oh, kalau datanya seperti ini, maka saya harus pakai pendekatan, pendapatan. Kalau datanya seperti ini, saya pakai pendekatan pengeluaran. Ini contoh lagi, Bapak Ibu. Kalau yang ini, kira-kira? Pendapatan pengeluaran, Pak. Karena ada impor sama investasi bruto. Oke. Ada ekspor, dan ada impornya. Ada ekspor, ada impor, dan ada konsumsi juga. Ada pengeluaran pemerintah juga. Ada investasi juga. Maka pendekatannya adalah pendekatan, Bapak Ibu, pengeluaran. Jadi, modelnya tentunya berbeda dengan tadi. Karena tadi ada kaitan dengan upah, sewa, profit, atau laba. Maka pendapatan, kalau ini justru sebaliknya. Dengan ciri khasnya, biasanya ada ekspor, impor, pengeluaran pemerintah, investasi. Ini pendekatan pengeluaran. Nah, ini biasanya yang paling sering digunakan di dalam penghitungan namanya GDP. Ini yang sering digunakan, ya, Bapak Ibu. Oke, yang kalau hitung-hitungannya ini berarti hasilnya berapa, Bapak Ibu? Kalau dimasukkan dalam rumus tadi, rumusnya seperti ini. Nanti, biar saling bisa koreksi, Bapak Ibu. Tidakkah ada yang menemukan jawabannya? 7.200, bukan ya, Pak, hasilnya? 7.200. 6.600. Soalnya kan itu ekspor dikurang impor. Ekspornya saja 600. Impornya 800, sudah minus 200. Iya, betul. Jadi begini, ya, Bapak Ibu. Nah, hasilnya adalah 7.200. Ekspornya berarti kan 600, sedangkan impornya 800. Inilah yang tidak disukai oleh pemerintah. Justru nilai impornya lebih tinggi dari nilai ekspor. Kalau nilai impornya itu lebih tinggi, justru akan sangat berpengaruh atau mengurangi yang namanya GDP. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi justru akan mengurangi. Makanya pemerintah selalu wanti-wanti. Jangan sampai impor. Kalau nggak impor, masalahnya. Nah, begitu kan tadi, karena ilmu ekonomi tadi, kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Contohnya beras ini, apakah harus impor ini? Misalnya ternyata sumber daya yang ada di dalam negeri nggak mencukupi, kalau nggak ekspor, dan kalau nggak impor, justru akan berbahaya, Bapak Ibu. Makanya terpaksa harus melakukan namanya impor. Nah, sebenarnya impor itu bukan hanya dilakukan memang karena kita lagi butuh, Bapak Ibu. Biasanya impor ini juga dilakukan karena memang sebuah negara itu sudah bekerja sama dengan negara lain. Misalnya adalah tukar komoditi, biasanya istilahnya itu, ya memang harus impor kita. Misalnya Indonesia ini, impor beras dari Vietnam. Kemudian, Vietnam mendapatkan apa dari Indonesia? Misalnya, Vietnam akan mengimpor bahan-bahan seperti kebutuhan yang lainnya. Misalnya, contohnya semen yang sekarang sudah dibangun juga di Vietnam, gitu ya, pabrik semen. Apa, Gresip juga disini di sana, misalnya begitu. Jadi, ada imbal baliknya kalau kerjasama antar negara. Jika lagi, impor itu tidak melulu atau tidak selalu dikarenakan produk dalam negeri itu lagi kurang, Bapak Ibu. Memang, impor itu dibutuhkan juga, manakala memang kedua negara itu sudah bekerja sama dalam bidang ekonomi. Terutama komoditas tertentu, Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir, otomatis ini adalah pendekatannya, adalah pendekatan produksi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, ini di sini. Kalau Anda perhatikan, harga, kemudian jumlah barang, ini ada benang, kain, kulit, tas. Di situ ada 4 komoditi, Bapak Ibu. Kurang lebih ada 4 komoditi. 4 komoditi. Kira-kira seperti apa ini mengerjakan? Kalau 4 komoditi, dan harganya juga ada 4 harga, berarti P-nya ada berapa, Bapak Ibu? Jumlah P-nya. 4, Pak. P-nya juga 4. Kemudian G-nya? 4 juga, Pak. Ya, P-nya ada 4. Selalu berpasangan, Bapak Ibu ya. Antara P dan G selalu berpasangan. Berarti, ya, P1 kali C1 dan seterusnya, Bapak Ibu. Karena rumusnya yang tadi seperti ini, Bapak Ibu. Rumusnya tadi seperti ini. Maka nanti hitungannya adalah, ya berarti P1. Berarti ini adalah harga Rp6.000. Rp6.000 dikalikan dengan Rp30.000. Kemudian Rp8.000 dikalikan dengan Rp25.000. Kemudian Rp13.000 dikalikan dengan Rp15.000 dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih hasilnya ini, Bapak Ibu. Gampang, Bapak Ibu ya. Yang penting ingat apa konsepnya dulu. Oh, pakai. Ini pendekatannya pakai apa, gitu ya. Atau item yang disajikan itu apa, maka nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan. Oh, kalau item yang disajikan, misalnya tadi upah, kemudian sewa, dan sebagainya. Oh, pendapatan pasti itu. Maka rumusnya pakai rumus yang pendapatan. Oh, kalau yang seperti ini, ada harga, ada jumlah, ada harga, ada jumlah, maka pendekatannya adalah produksi. Jadi, Bapak Ibu nanti, kalau rumusnya, sebenarnya, kalau menghafalnya hanya sepilah saja, Bapak Ibu. Yang penting, paham dulu, item-item yang disajikan itu, item-item yang ada ini adalah, mau digunakan atau dimasukkan menggunakan pendekatan apa. Dan lagi itu, Bapak Ibu, item-itemnya, salah satu contohnya tadi, yang di depan tadi adalah item yang ini, Bapak Ibu ya, pendekatan pendapatan. Ingat-ingat, kurang lebih ada sewa, upah. Jadi, ini sewa, upah, modal ini ada sebagian kecil, Bapak Ibu. Sebenarnya, masih banyak item-item lain, yang kaitannya dengan, kurang lebih, hampir sama. Sepertinya, upah, modal, apa, dan sebagainya. Kalau yang berikutnya ini, kaitannya dengan, apa namanya, pengeluaran. Jadi, seperti ini. Pengeluaran. Ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu, dari ketiga pendekatan ini? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Boleh, balik ke soal yang pertama, enggak, Pak? Soal yang pertama, Pak Ibu, saya kembali. Ya, ya, itu kan untuk perhitungan apa, soalnya, apakah selalu akan diketahui sewa tempat, upah, dan modal, atau itu bisa beda-beda lagi, Pak? Sesuai dengan rumus. Tentunya, kalimatnya akan berbeda-beda, tapi, intinya, itu tadi, faktor-faktor yang ada. Tetap saja, dan ya, upah, sewa tempat, modal itu itemnya tetap itu. Cuma, penjabarannya, Bapak Ibu, penjabarannya, ini kan, sudah menjadi dirangkum, Bapak Ibu. Ini sudah di, istilahnya, diringkas. Mungkin upah itu, ya, upah A, upah B, upah C, upah C, dan seterusnya, dikumpulkan jadi satu, Bapak Ibu. Modal pun juga sama. Ini modal dari A, modal dari ini, dari itu, dan sebagainya, dijadikan satu. Ini hanya sebagai gambaran singkatnya saja, atau, biar Bapak Ibu gampang dulu memahami tentang item-itemnya apa saja yang bisa digunakan untuk pendekatan pendapatan itu. Begitu kurang lebih, Ibu. Terima kasih, Pak Heru. Ya, jadi penyajiannya tidak, mesti dalam bentuk tabel seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, mungkin bisa dalam bentuk urean. Tapi, kebanyakan memang, data-data yang disajikan saat ini, atau yang sekarang ini, sudah, bentuknya memang lebih banyak ketabulasi, Bapak Ibu. Lebih gampang kalau ketabulasi itu. Menghitungnya juga lebih gampang. Apalagi, Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan spreadsheet atau Excel, gitu ya. Kalau sudah ada datanya, ini kan enak. Tinggal dicublakan saja, langsung pakai rumus, selesai. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu menggunakan, apa namanya, tool seperti Excel atau spreadsheet. Nah, saya sarankan Bapak Ibu nanti, kalau misalnya, apa namanya, ada soal dalam bentuk urean, Bapak Ibu, ubah dulu dalam bentuk tabulasi. Bapak Ibu dirubah dulu dalam bentuk tabulasi. Tujuannya apa? Mempermudah untuk melakukan penghitungannya. Jadi, seperti itu. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak, apakah masih ada rumus? Masih, masih ada rumusnya. Kalau Bapak Ibu mau beri sebentar untuk minum dulu, mau menjelaskan, tidak apa-apa. Kurang lebih kurang satu jam lagi, Bapak Ibu. Nanti kita ada sesi diskusi, Bapak Ibu ya. Ya, nanti enak gitu, kalau ada sesi diskusi, bareng-bareng, kita punya kendala apa, kita coba bahas bareng-bareng gitu. Adakah yang mau disampaikan dulu, Bapak Ibu, atau disiarkan ke kami? Jadi, Bapak Ibu sekalian, boleh menyampaikan, hal-hal yang sekiranya memang, Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu ketahui, atau mungkin Bapak Ibu sempat membaca di beberapa artikel, jurnal, dan sebagainya, loh, ternyata apa yang disampaikan Pak Heru ini, kurang kayaknya. Ada hal-hal yang, apa, sifatnya ini, kurang tepat, bisa. Bapak Ibu, boleh share ke kami, Bapak Ibu. Jadi, forum ini bukan, apa namanya, sebatas saya menyampaikan, ini harus benar selalu, begitu, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menemukan ide baru, atau cara tercepat, ya, untuk menyelesaikan, contohnya, sokak-sokak seperti ini, mohon gue silakan Bapak Ibu share, biar teman-teman yang lainnya juga, bisa mengetahui, Bapak Ibu. Contoh tadi, misalnya adalah di faktor-faktor produksinya, oh, selain upah, modal, dan sebagainya, ada lagi item-itemnya begini, Pak Heru. Disampaikan saja, Bapak Ibu. Biar nanti teman-teman yang lainnya, juga bisa mendapatkan bantuan-bantuan ilmu. Ada, Bapak Ibu, yang mau disampaikan? Tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang perlu dipegang, kalau GDP itu domestik atau produk domestik butuh atau ya, tadi gross ya, domestic product begitu, Bapak Ibu. Kalau ini ada namanya gross national product, Bapak Ibu. Ini hampir sama, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pahami, ini para darjasa semua warga, suatu negara, dimanapun mereka berada. Tingkat-tingkat, Bapak Ibu. Kalau tadi, kalau tadi, yang GDP tadi, GDP itu adalah warga negara tersebut, misalnya Indonesia, warga negara Indonesia, yang harus berada di Indonesia. Maksudnya, kegiatan ekonomi harus ada di Indonesia. Ditambahkan dengan warga negara asing yang melakukan kegiatan ekonominya di Indonesia, Bapak Ibu. Maka dari itu, Bapak Ibu, yang ini bagaimana? Yang ini adalah keseluruhan kegiatan ekonomi dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut. Berarti warga negara itu siapa? Warga negara itu ya, kalau di Indonesia ya warga negara Indonesia. Nggak peduli dia itu melakukan atau menghasilkan produk dan jasanya di dalam negeri, maupun dia yang tinggal di luar negeri atau menghasilkan barat dan jasa di luar negeri. Nah, itu Bapak Ibu itu yang perlu dipahami. Sekali lagi, kalau GDP, ya GDP tadi, itu adalah kegiatan produk dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, atau kalau di Indonesia, warga negara Indonesia, yang kegiatan ekonominya ada di Indonesia, Bapak Ibu. Plus, plus warga negara asing yang melakukan kegiatan ekonominya di dalam negeri. Seperti itu. Nah, kali ini untuk yang Gross National Product, itu adalah seluruh warga negara baik yang melakukan atau menghasilkan produk dan jasa di dalam negeri, maupun yang menghasilkan jasa atau produk di luar negeri. Terus bagaimana yang warga negara asing? Warga negara asingnya justru tidak ikut dimasukkan Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Bisa membedakan ya, Bapak Ibu. Antara QDP sama TNP. Sebelum saya lanjutkan. Masih mengikuti, Bapak Ibu? Masih, Pak. Semoga masih mengikuti ya. Waktunya saya kan nggak bisa melihat semuanya, ditinggal nanti ya. Kalau saya ditinggal, kasihan saya sendirian nanti, Bapak Ibu. Masih aman, Pak. Oke, baik. Mantap, mantap. Yang penting aman ya. Nah, yang sekali lagi Bapak Ibu ya, karena nanti ke depannya akan sering ngomongi GDB, kemudian GNP. Ini yang Bapak Ibu harus pahami adalah kalau menghitung GNP itu atau GDB, sekali lagi yang dihitung adalah produk dan jasanya, produk dan jasa warga negara tersebut, atau kalau di Indonesia, warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas ekonominya di Indonesia. Plus, warga negara asing yang melakukan aktivitas ekonominya di negara kita atau Indonesia, atau negara tersebut. Nah, justru kalau GNP ini, warga negara asingnya tidak diikutkan, Bapak Ibu. Tetapi, warga negara tersebut plus warga negara tersebut yang melakukan atau menghasilkan produk dan jasa di luar negeri juga akan dimasukkan. Dan itu, rumusnya kurang lebih seperti ini. Ini ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan rumus di tempat lain, mungkin istilahnya akan sedikit berbeda, Bapak Ibu. Tapi, intinya adalah sama. Silakan Bapak Ibu nanti bisa menggunakan yang mana saja. Yang penting tujuannya atau hasil-hasilnya juga juga sama. Ini contohnya adalah perhitungan GNP, Gross National Product. Ini sebenarnya kalau dilihat, ini namanya GDB ditambah, nah ini, pendapatan faktor produk luar negeri dan faktor produk dalam negeri. Seperti ini, Bapak Ibu. Yang membedakan tadi adalah sekali lagi, yang dihitung di sini adalah khusus warga negara tersebut. Atau kalau Indonesia, ya warga negara Indonesia. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar-luar negeri. Jadi kalau kurang lebih, kalau di, apa namanya, dipandingkan Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini untuk istilah GDB dan GNP, Bapak Ibu. Jadi, kalau untuk GDB-nya atau produk domestik butuh, menghitung produk barang dan jasa, warga negara tersebut, baik, khusus yang di dalam negeri. Plus, ditambahin warga negara asing yang melakukan kegiatan di dalam negeri. kalau GNP, negara asingnya tidak diikutkan, karena ini justru akan mengurangi, sebagiannya. Tetapi, yang dimasukkan adalah seluruh aktivitas penghasil produk jasa dan barang-barang jasa dari seluruh warga negara tersebut, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? enggak terasa sudah satu jam setengah? Cuma mau konfirmasi aja sih, Pak. Berarti kalau misalnya ada soal tentang warga negara asing, kita ingatnya GDP gitu ya, Pak. Tapi kalau buat lokal atau warga Indonesia-nya kita ingatnya GNP. Betul, ingatnya GNP. Pak, apakah yang asing enggak boleh dimasukkan di GNP? Boleh. tapi harus memasukkan GDB. Nah, rumpusnya harus memasukkan GDB-nya karena itu sebagai pengurang. Justru sebagai pengurang. Tapi yang perlu diingat itu aja sebenarnya. Kalau GDB itu ingatnya adalah warga negara lokal pun asing yang ada di wilayah Indonesia sendiri. Kalau warga negara Indonesia, yang di luar negeri enggak ikut, enggak ikut dihitung. Tapi kalau GNP enggak peduli, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dihitung semua. Justru yang asing tidak dihitung. Intinya itu membedakan antara domestik dan nasional. Domestik dan nasional. Itu aja sebenarnya yang membedakan. Kalau perhitungannya kurang lebih hampir sama sebenarnya, karena plus juga. Cuman yang dihitung itu. mohon maaf saya sambil minum dulu ya. Baik, ada lagi mungkin? yang perlu disampaikan atau di-share ke rekan-rekan yang lainnya atau Bapak-Ibu yang lainnya. Oke, kalau enggak ada nanti akan saya lanjutkan Bapak-Ibu. tadi sudah ada beberapa rumus ya, mulai dari GDP rumusnya seperti itu, kemudian ada GNP rumusnya juga seperti itu. Tapi yang menjadi sorotan yang fokusnya adalah di GDP Bapak-Ibu ya. Karena GDP tadi ada tiga pendekatan. kalau yang untuk GNP ini langsung saja tidak perlu pakai pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C. Makanya saya fokusnya tadi di GDP karena di sana harus ada istilahnya pendekatannya yang seperti apa atau menggunakan metode yang mana. Jadi itu. Nah, berikutnya Bapak-Ibu. Nah, ini tadi lagi yang dua ini komparasinya. Ini saling berkaitan yang dua ini Bapak-Ibu. GDP dan GNP ini saling berkaitan. Nanti kita coba akan bahas misalnya. Kita akan apa namanya diskusikan apa yang terjadi misalnya nanti kalau GDP sekian GNP sekian kita coba diskusikan nanti. Sekarang kita masuk dulu yang berikutnya ini. Semakin ke bawah ini sebenarnya strukturnya hampir lebih sama. Jadi rumpus-rumpus yang atas dibawa ke bawah. Jadi kalau sudah ketemu GDP dibawa ke GNP. Kalau sudah ketemu GNP dibawa ke NNP nanti ke bawah akan dibawa begitu selanjutnya. Jadi semakin ke bawah itu ibaratnya mengurusnya semakin piramida untuk piramida kevalis gitu Bapak-Ibu. Nah konsep untuk penghitungan NNP ini ini sebenarnya apa namanya hampir mirip-mirip ya hampir mirip-mirip dengan apa tadi GNP cuma ini ketambahan yang namanya penyusutan. Cuma ini penambahan ada penambahan namanya penyusutan. Yang dimasuk penyusutan di sini penyusutan seperti apa? Misalnya penyusutan dari faktor-faktor produksi tadi ada apa misalnya depresiasi gedung kemudian depresiasi peralatan industri yang digunakan dan sebagainya itu adalah penyusutan. Kalau yang tadi yang GNP tadi tanpa mempedulikan atau mengambil yang namanya penyusutan. Nah kalau yang sekarang untuk menghitung net nasional produk ini atau NNP ini ini justru atau ditambahkan dengan namanya penyusutan. Jadi generalnya tadi sebenarnya ini NNP ini adalah mengambil juga dari GNP cuma karena ada faktor-faktor lainnya contohnya adalah penyusutan atau biasa disebut dengan depresiasi maka depresiasi dimasukkan di yang namanya apa namanya NNP ini. Jadi itu Bapak-Ibu ya jadi kalau saya runtuh dari sini sebenarnya NNP tadi ini NNP tadi ini terminan dari yang namanya GNP terminan dari GNP ini cuma GNP ini tidak mempedulikan yang namanya penyusutan jadi ada pun penyusutan misalnya penyusutan depresiasi gedung kemudian depresiasi peralatan dan sebagainya tidak dimasukkan kalau untuk GNP tapi kalau untuk menghitung NNP itu harus dimasukkan yang namanya penyusutan sebenarnya rumus NNP itu adalah rumus GNP dikurangi dengan penyusutan jadi kalau ditarik ke bawah itu begitu jadi sebenarnya GNP yang dilakukan penyusutan begitu saja kalau GNP tadi tanpa menghitung yang namanya penyusutan kalau NNP ini harus atau memasukkan yang namanya penyusutan penyusutan yang dimasukkan contohnya seperti tadi yang saya sampaikan contohnya adalah penyusutan gedung atau bangunan atau biasanya depresiasi kemudian alat-alat yang digunakan misalnya kalau industri pertambangan dan sebagainya ada penyusutan maka untuk menghitung net nasional produknya karena net itu berarti adalah bersih ya berbeda dengan gross tadi kalau di tingkat gross itu berarti kan brutto brutto itu berarti kotor belum ada pembersihnya baratnya begitu nah sekarang kalau NNP ini ini ada pembersihnya yaitu berupa penyusutan akhirnya terciptanya namanya net nasional produk jadi produk nasional yang bersih ini namanya gross atau brutto dan net net ini bersihnya tinggal ditambahin namanya penyusutan dikurangi penyusutan aja biar ketemu yang namanya NNP nah dari NNP ini dari NNP tadi ada GDB maka terciptam yang namanya GNP dari GNP maka bisa dihitung yang namanya NNP dari NNP maka diturunkan lagi dapat dihitung lagi yang namanya adalah NNI nah ini Bapak Ibu ya NNI ini net national income nah sekarang ini mulai pendapatannya ini ya ada yang namanya pajak tidak langsung Bapak Ibu paham pajak tidak langsung ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu Bapak Ibu apakah Bapak Ibu sudah belajar tentang pajak atau belum ini Bapak Ibu belum Pak oh masih belum belum Pak mungkin ada yang punya ide pajak tidak langsung itu seperti apa mungkin siapa ini Bu Antti ini yang kelihatan juga ini Bu Antti Sesanti pajak tidak langsung maksudnya bagaimana ini atau contohnya paling gampang contohnya pajak tidak langsung itu seperti apa oh berarti kalau ada pajak tidak langsung berarti ada pajak pajak langsung gitu ya ada pajak tidak langsung dan pajak langsung tentu kalau pajak tidak langsung misalnya paling gampang sering biasanya kita jumpai pajak tidak langsung kalau Bapak Ibu makan di restoran begitu ya Bapak Ibu pajak penjualan sebenarnya Bapak Ibu kena pajak itu sebenarnya termasuk pajak tidak tidak langsung tapi sebenarnya Bapak Ibu kena pajak itu cuma tidak langsung dikenakan ke Bapak Ibu pada saat itu Pada pelaporannya kan tidak ada dilaporkan Yang melaporkan adalah pemilik Usaha, itu termasuk kategori Pajak tidak bisa langsung Contoh lagi kalau ada Misalnya undian Berhadiah ini Bapak Ibu Ada undian, Bapak Ibu Mendapatkan undian, tiba-tiba Anda Bapak Ibu disuruh bayar pajak Pajak sendiri dan sebagainya Atau sesuai dengan kesepakatan dari yang pemberi hadiah Itu juga termasuk Yang namanya adalah Pajak tidak langsung Nah jadi Pajak tidak langsung ini juga mempengaruhi Yang namanya net national income Persubsidi Bapak Ibu Subsidi ini sangat pengaruh sekali Terhadap yang namanya net national income Pendapatan nasional Kenapa? Semakin tinggi, semakin tinggi subsidi Kira-kira menurut Bapak Ibu Pendapatan nasionalnya turun-turun naik Ini Bapak Ibu Ini sudut pandangnya dari Apa namanya? Nasional ya Bapak Ibu Nasional itu berarti lingkupnya negara Bapak Ibu Nah kalau misalnya subsidinya meningkat Kira-kira income-nya naik atau turun? Turun ya Pak Justru pendapatan nasionalnya akan menurun Pemerintah ngasih subsidi Bapak Ibu Uang yang harusnya dapat menambahkan income Justru dikeluarkan ini Contoh subsidi BBM ini Bapak Ibu Subsidi BBM kalau sekarang itu yang Apa namanya? Pertalat Bapak Ibu ya Pertalat itu disubsidi itu sama pemerintah Sekian pension dalam waktu berapa bulan Begitu Bapak Ibu Justru itu akan mengurangi pendapatan pemerintah Karena pendapatan itu justru disalurkan Ke dalam apa namanya? Ke masyarakat dalam bentuk subsidi Salah satunya contohnya yang paling gampang itu adalah Subsidi BBM Yaitu kalau sekarang itu namanya Pertalat Ini contoh-contoh subsidi Ada lagi mungkin subsidi yang lainnya Bapak Ibu Contoh subsidi yang diberikan pemerintah Ini Bapak Ibu ada yang dapat subsidi kemarin Pas pandemi Pandemi ini kemarin kan ada yang dapat subsidi Subsidi itu ya Gitu ya Subsidi seperti apa kemarin itu ya Ada namanya kayak PLT Termasuk subsidi juga Bapak Ibu ya Kemudian apalagi kemarin itu Banyak sekali BGS Pak Bagaimana itu apa? Oh iya Memakai sebagus dan sebagainya Itu yang menjadi polonik dan sebagainya ya Kita tidak membahas itu Kita membahas hanya subsidi-nya saja Ini justru akan berpengaruh ternyata Yang namanya pendapatan Nasional Ya pendapatan nasional atau bersih ya Net National Incoming Jadi Bapak Ibu yang ingat-ingat Oh ternyata Pajak tidak langsung ini juga berpengaruh Iya Bapak Ibu Pajak tidak langsung itu berpengaruh Bapak Ibu tidak merasakan secara langsung Ya Sebenarnya sadar juga Bapak Ibu kalau di restoran Atau di cafe-cafe itu Bapak Ibu sudah menyumbang Apa namanya Pemerintah dalam bentuk pajak gitu Bapak Ibu ya Dalam bentuk pajak Cuman itu itulahnya tidak langsung Karena tidak direksi pengutukan kepada Bapak Ibu Kecuali langsung Kalau langsung Bapak Ibu pasti kena apa namanya Pendapatan Bapak Ibu kena pajak gitu Bapak Ibu ya Pendapatan yang BPA21 dan sebagainya itu otomatis Itu pajak langsung yang dikenakan secara langsung ke Bapak Ibu semuanya Itu saja yang membedakan Antara pajak langsung dan dar langsung Sekilas saja itu Bapak Ibu Jadi ada yang namanya tadi NNI Bapak Ibu ya Sebelum NNI namanya ini Net National Product Sebenarnya turunan dari CNP tadi Cuma ditambahkan item yang namanya penyusutan Dikurangi penyusutannya Bapak Ibu Nah kalau yang ini Nah ini Anda perhatikan ada NNP juga ini NNP dikurangi pajak tidak langsung Plus subsidi Subsidi ya Subsidi ini otomatis subsidi dari pemerintah Bapak Ibu Nah bukan subsidi dari warga negara Tapi subsidi yang diberikan oleh pemerintah Nah coba kita bandingkan Bapak Ibu Antara NNP dan NNI Kalau tadi GDB kita bandingkan dengan yang namanya Apa tadi JNP Sekarang kita coba NNP sama NNI ini Bapak Ibu Yang NNP ini tadi Penyusutan Ada penyusutannya Bapak Ibu Kalau yang NNI Nah ini Ada pajaknya Kemudian ada subsidi Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya apa namanya Nanti waktu penjabaran dan sebagainya Sebenarnya menghafalkan rumus Tidak perlu dihafalkan Bapak Ibu Sekarang itu kalau Bapak Ibu ngomongi Yang penting Bapak Ibu bisa menganalisa Mana yang item masuk Mana yang tidak masuk Karena kalau Bapak Ibu menghafalkan rumus Ya syukur-syukur bisa hafal Bapak Ibu Tapi jangan khawatir sekarang Di internet itu sangat mudah sekali Untuk mendapatkan rumusnya Bapak Ibu IA sekarang itu sudah luar biasa Bapak Ibu bisa menggunakan gemini Bapak Ibu bisa menggunakan chat CPT Gitu Bapak Ibu ya Kalau hanya untuk rumus Kalau rumusnya gampang Tapi untuk menganalisanya Bapak Ibu bisa memahami konsep dasarnya saja Kalau lupa rumus tinggal browsing Selesai Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu Nanti saya kasih tugas Ada kasus ini ngitung Wah ini yang ngitung Kewakirnya saya chat CPT Sama gemini gitu Bapak Ibu Saya lebih sukanya Langsung diskas saja bareng-bareng Jadi kalau tugasnya itu berupa diskas Lebih asik gitu ya Karena langsung gitu Tapi kalau Bapak Ibu Dikasih tugas nanti Tolong dikerjakan ini Di rumah hitung ini ya Bapak Ibu Hitung GNP-nya GDB-nya gitu ya Nah kawadir saya yang mengerjakan itu nanti Ya bukan apa namanya Menyalakan memang enggak Memang harus memanfaatkan Fasilitas yang ada Nanti kerjakan begitu ya Sama komputer Sama apa namanya Gemini Sama chat CPT dan sebagainya Harapan saya adalah Bapak Ibu bisa memahami Konsep dasarnya Kalau konsep dasarnya itu Sudah paham Apa kemudian Apa namanya Apa-apa yang item Yang dimasukkan itu Ngerti Maka Di bolak-balik Seperti apapun Ya nanti akan bisa Penghitungan Bapak Ibu Oke saya lanjutkan Bapak Ibu Ini kayaknya Terakhir Atau terakhir Kedua ya Nah nanti mungkin bisa Saya upload kembali Yang soal-soal tadi Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Menginginkan Ya soal-soal yang tadi Bisa buat contoh Di upload kembali Karena yang kemarin Di upload itu Ada judul yang sedikit Salah kayaknya Bapak Ibu Nanti Coba dikoreksi ini Kalau bisa ini Kami upload ulang Bapak Ibu Nah ada tadi NNI Sekarang ada PI Nah ini Kalau tadi 3 digit Bapak Ibu Sekarang 2 digit Bapak Ibu Kalau tadi itu 3 digit semua itu NNP NNI Kalau ini cuma 2 digit Bapak Ibu Personal income Berarti kalau personal ini Cakupannya lebih Kecil Bapak Ibu Nah cakupannya lebih Kecil Tapi Bapak Ibu Nah Karena PI ini Cakupannya lebih kecil Sebenarnya ini Turunannya dari NNI tadi Bapak Ibu Ini turunannya dari NNI Ada lapasit tahan Bapak Ibu yang lebih pahami Iuran asuransi Ini item-item ini Bapak Ibu Item-item yang ada di sini Ini Jadi item-item yang ada Di Sebentar Item-item yang ada di sini Bapak Ibu Nah Item-item yang ada di sini Ini sebenarnya tidak harus Seperti ini Bapak Ibu Min-minnya ini tidak harus di sini Tinggal itemnya yang ada itu apa Min Bapak Ibu Yang ada itu Maka ya itu aja yang dipakai Bapak Ibu Nah kalau misalnya Kalau misalnya Ini itemnya tidak ada Semuanya Tidak masalah Tidak usah dimasukkan Bapak Ibu Jadi item-item yang tersedia Jadi dimasukkan Jadi PI Personal income Ini takupannya lebih Lebih sempit lagi Jadi ini lebih ke arah Pendapatan individu Bapak Ibu Atau income yang diterima oleh Individu Tentunya individu sebagai warga Warga negara Tentunya individu yang bekerja Bapak Ibu Atau yang memperoleh penghasilan Bukan individu yang tidak memperoleh Penghasilan atau pengangguran Itu ada bahasan sendiri Bapak Ibu Individu yang memperoleh apa namanya Pengangguran itu nanti ada bahasan sendiri Tentunya pengangguran Nah ini yang kayaknya terakhir Ini Bapak Ibu Nah Dua digit Kalau tadi Personal income Ini Ini adalah DI Disposible income Bapak Ibu Nah tadi ada pajak tidak langsung Bapak Ibu Nah ada pajak tidak langsung Nah sekarang ini adalah pajak langsung Kalau yang PI tadi Ibaratnya itu Kalau tadi adalah DNP nya itu Bapak Ibu Ya Terus ada NNP nya tadi Terus ada NNI nya Ini Ada pengurangan namanya pajak langsung Jadi pajak yang dipotongkan secara langsung Kalau personal berarti pajak Bapak Ibu semuanya yang dilaporkan tentunya Yang dibayarkan ke kantor Pak Pajak Ya pajak pendapatan Bapak Ibu semuanya Kalau sifatnya itu INDI INDI Jadi kalau yang masih kotor Itu namanya adalah personal income Kalau sudah bersih Sudah bersih Itu namanya yang ini Sudah dipotong dengan pajak langsung Ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan yang ini Bapak Ibu Nah ini tadi Yang GNP nya tadi Dikurangi penyusutan Nah penyusutan jadinya adalah N Nah tapi pokok yang sering dibahas Bapak Ibu terkait dengan Apa namanya Ekonomi makro Cakupannya adalah yang tadi Bapak Ibu Yang di awal ini Yaitu GDP dan GNP Bapak Ibu Jadi yang dibahas Yang sering dibahas di ekonomi makro itu adalah yang GDP dan GNP Bapak Ibu Kalau yang personal income dan sebagainya Karena cakupannya lebih kecil Maka biasanya pembahasannya itu Tersendiri Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu yang penting Gambarannya Dapat yang namanya GDP dan GNP tadi Bapak Ibu Tertama pendekatan-pendekatannya Ada dua item ini ya Bapak Ibu Bentar Nah yang sebagai acuan pemerintah Biasanya sering dipakai ini Bapak Ibu ya GDP dan GNP Nah ini tadi Bapak Ibu bisa membandingkan di sini GDP nya seperti apa GNP nya seperti apa Gimana Bapak Ibu sudah mulai lelahkan Mulai keleangan Pak Karena dari tadi berkaitan gitu loh Pak Jadi bisa aja satu soal Berkaitan gitu-gitungnya Nyambung soalnya Bapak Ibu Iya nyambung Jadi harus rumus yang ini diselesaikan dulu Baru bisa mendapatkan yang ini Dapat ini lanjut lagi di sini Beda itu terkeliangan aja Pak Tapi jangan patut Bapak Ibu Yang biasanya digunakan itu ya Dua ini GDP dan GNP Bapak Ibu Ya GDP Biasanya pemerintah menentukan GDP nya beberapa ini Pemerintah Indonesia sangat ini Misalnya contohnya Oh ternyata GDP nya segian Oh ini naik daripada tahun kemarin Bapak Ibu Misalnya begitu ya Kemudian kalau Misalnya GNP nya juga begitu Nah tujuannya apa nantinya Dari seperti yang saya sampaikan di awal Kalau sudah tahu GDP nya Kemudian GNP nya Maka pemerintah itu bisa Apa Mengevaluasi diri Dan akhirnya Mengambil sebuah kebijakan Yang tujuan akhirnya adalah Agar ekonominya Atau pendapatan nasional Dari pemerintah itu sendiri Akan meningkat Sebenarnya yang diharapkan itu adalah Ekonomi yang stabil Dan meningkat Pak Ibu Kalau ekonomi yang tidak stabil Itu yang justru bahaya Karena kebijakan yang dikeluarkan Bisa menjadi pemerang sendiri Terhadap Apa ekonomi yang tidak stabil itu Misalnya kalau Harusnya Diberikan kebijakan Misalnya Oh ini harusnya Mengeluarkan subsidi Tapi gak dikeluarkan subsidi Jadi masyarakat Daya belinya sangat turun sekali Kalau daya belinya turun sekali Bahaya juga Bisa terjadi inflasi Seperti yang di awal saya sampaikan Begitu Begitu juga Sebaliknya Kalau disubsidi terus Apa yang terjadi? Kalau disubsidi terus Maka income dari pemerintah Akan turun Karena Apa namanya Harus mengeluarkan Angkaran untuk Subsidi Tadi ada namanya Net income Begitu tadi ya Ada namanya Net income Oh ternyata pengaruhnya Ada subsidi juga Begitu Nah Tahun 2025 ini Tahun 2025 ini Kalau gak salah Sudah diketok ya Tahun 2023 yang lalu Bahwa akan berlaku untuk PPN ya kayaknya PPN untuk Apa namanya Indonesia itu akan naik lagi kayaknya ya Sekarang 11% Besok mungkin Jadi berapa itu? 12 kalau gak salah ya Kalau Bapak Ibu mengikuti Perkembangan ekonomi Nah Otomatis kalau ini Meningkat atau sudah diterapkan Di tahun 2025 nanti Ya otomatis akan berpengaruh Terhadap Net income nasionalnya Otomatis akan berpengaruh Kenapa? Karena tadi Ya Pendapatan tidak langsungnya Ditambah dengan subsidi Pengurangnya akan lebih tinggi Gitu ya Bapak Ibu Maka yang terjadi apa? Pendapatan nasionalnya akan Mengalami penurunan Yang bersihnya Yang netnya Bukan yang brutonya Atau yang grossnya Bukan Yang bersih Jadi seperti itu Jadi yang Bapak Ibu nanti yang perlu Apa Pahami terus adalah Yang ini Bapak Ibu KDP sama CNB Karena dari sini nanti Bisa dianalisa Wah Ketika membaca berita Ada berita bahwa GDB Indonesia sekarang sekian Meningkat dibandingkan dengan tahun lalu Utangnya sekian Jadi misalnya Utangnya kok jadi 10 ribu Semoga tidak terjadi ya Utang 10 ribu nanti ya Utangnya jadi 10 ribu Kira-kira dengan GDB sekian ini Kira-kira dengan GDB sekian ini Meningkatkan Ekonomi Ekonomi nasional tentunya Atau sebaliknya Kalau GDB-nya sekian Kemudian hutang negara sekian Maka akan Berdampak buruk terhadap Perekonomian Jadi seperti itu Bapak Ibu Mungkin silahkan yang mau bertanya Boleh bertanya Bapak Ibu Atau boleh sharing Bapak Ibu Silahkan sharing disini Gak apa-apa Ya mungkin terkait Apa namanya Masih yang berkaitan dengan Ini ya Bapak Ibu ya Tentunya pendapatan nasional Karena Stup pokok Kita hari ini di Maghul Ini adalah pendapatan Nasional Kira-kira ini Kalau gak ada pertanyaan Mungkin saya aja yang bertanya Bapak Ibu ya Kira-kira melihat Apa namanya Perkembangan Ekonomi saat ini Bapak Ibu di Indonesia ini Menurut Bapak Ibu Ya Di tahun depan Di tahun depan ya Menurut Bapak Ibu aja Di tahun depan Apakah GDB Atau GNP Negara kita Indonesia tercinta ini Bapak Ibu Bisa Meningkat atau Tidak menurut Bapak Ibu Nanti Kita coba discuss bersama Dan Tentunya harus memberikan Alasan-alasan Terkait dengan Apa yang disampaikan Bapak Ibu Semuanya Ini jumlahnya Berapa orang ini Berarti discussnya langsung aja Bapak Ibu Kami gak perlu bagi Kedalam Ini apa namanya Segmen tertentu Bapak Ibu ya Karena gak Gak terlalu banyak Gak perlu saya bikin Rum-rum tersendiri Jadi langsung aja Bapak Ibu Ada yang Silahkan berpendapat Bapak Ibu Perkait GDB dan GNP ini Kalau Bapak Ibu melihat Faktor-faktornya Dimana upah saat ini Begitu Bapak Ibu ya Upah saat ini Kemudian Harga-harga sewa saat ini Kemudian profit-profit Perusahaan saat ini Kalau melihat dari kacamata Pendapatan nasional Dari GDB-nya Mungkin Bapak Ibu bisa Sharing Atau disampaikan ke Kami gitu ya Atau teman-teman yang lainnya Bapak Ibu Oke ini dari penghitungan GDB Kira-kira Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu Siapa yang mau mewakili Boleh Satu, dua, tiga, empat, lima Dan seterusnya Boleh mewakili Silahkan mau Bapak Ibu mungkin Melakukan Penyampaian melalui pendekatan tertentu Pendekatan pendapatan Atau pendapatan pengeluaran Silahkan Bisa menyampaikan Nanti semakin Banyak diskas Semakin ini Ada poin-poinnya Bapak Ibu ya Ada bonusnya nanti Untuk Bapak Ibu Tapi bonusnya bukan Berubah barang Bapak Ibu ya Oke Jadi mungkin Kalau diskusinya ini Lancar Diskusinya ini Oke Gak perlu lah Saya ngasih tugas Untuk dikerjakan di rumah Karena Bapak Ibu Sudah sampai bekerja Begitu ya Jadi tugasnya sekalian disini Atau nanti Kalau di kemudian hari Memang dibutuhkan tugas-tugas Ya akan kami share Tugas-tugasnya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Tapi kebanyakan dari Ibu-Ibu Ini Bapak-Bapak Mungkin Bapak-Bapak Monggo dari Bapak-Bapak Pak Tadi itu Yang bikin saya Agak masih Ini Perannya ekspor sama impor Buat ngitung GDB itu apa ya Pak? Oke Bapak Ibu Terima kasih Ini Ibu siapa tadi ya Biar bisa melihat Wajah-wajah Ibu Bapak semuanya Bisa melihat tampilan layar saya Bapak Ibu? Terlihat Pak Tadi yang berkaitan dengan ini Pertanyaannya Pertanyaan yang lebih tadi adalah Pengaruhnya ya Pengaruhnya terhadap GDB Pengaruhnya terhadap GDB Dari sudut pantang ekspor dan impor Seperti yang saya sampaikan tadi Perhatikan Bapak Ibu Kalau melihat dari rumus yang ada GDB itu adalah konsumsi Atau C Kemudian dari pengelolaan pemerintah juga Government-nya Kemudian dari investasinya Kemudian disitu ada X dan minus M Bapak Ibu Perhatikan kalau nilai ekspor Nilai ekspor itu berarti X Bapak Ibu ya Nilai ekspor itu berarti X Kalau nilai ekspor Nilai ekspornya X-nya itu Lebih rendah dibandingkan M M itu berarti nilai impor Bapak Ibu Maka yang terjadi adalah Nilainya akan menjadi minus Bapak Ibu Contoh begini Nilai ekspornya itu adalah Sepuluh Ini setelah satuan Trilion memiliki Sepuluh Ternyata impornya adalah Dua puluh Bapak Ibu Berarti minus berapa Bapak Ibu? Sepuluh Pak Oke berarti minus Minus sepuluh Perhatikan kalau dimasukkan Kedalam rumus ini Bapak Ibu Misalnya anggap aja C C-nya sepuluh G-nya sepuluh I-nya sepuluh Oke ya berarti Tiga puluh Bapak Ibu Tiga puluh Kemudian saya kurangi dengan sepuluh Menjadi berapa Bapak Ibu? Dua puluh Itu kalau nilai impornya Ternyata lebih tinggi Dari nilai ekspornya Bapak Ibu Nah kalau nilai ekspornya itu Justru lebih tinggi Misalnya dibalik nih Ekspornya dua puluh Impornya cuma sepuluh Sepuluh Maka dua puluh Dikurangi sepuluh Jadinya adalah Sepuluh Maka GDB-nya akan naik Bapak Ibu Jadi C plus G plus I plus Nah jadi plus semua Bapak Ibu Jadi itu pengaruhnya dari Ekspor dan impor Makanya pemerintah itu Selalu mencanangkan Ekspornya itu harus lebih tinggi Daripada nilai impor Bahaya Bapak Ibu Nah Artinya bahaya dari Sekian bahaya GDB-nya Otomatis akan turun Karena sangat berpengaruh Terhadap perhitungan GDB-nya Makanya sempat Di tahun Di Apa namanya Awal-awal setelah pandemi Bapak Ibu Itu banyak produk-produk Dari luar negeri yang masuk Sempat masuk Sebelum pandemi Masih saya Sebelum pandemi itu Banyak-banyak masuk Ke Apa namanya Indonesia Kemudian karena pandemi Harusnya Indonesia itu Yang membalas dengan ekspornya Gak bisa Ya karena Ada aturan internasional Dan sebagainya Akhirnya itu yang terjadi Bapak Ibu Sudah terlanjur Impornya itu sudah masuk Ekspornya Yang gak bisa keluar Nah maka yang Akhirnya GDB-nya akan Turun Begitu Yang mau disampaikan lagi Lumayan Maksudnya masih Setelah hidup ke depan Bapak Ibu Saya lihat Raja-rajanya Sudah mulai Kelelahan Ya Kau Semangat Bapak Ibu Tetap semangat Saya yakin Yang semangat-semangat Dari ini Yang mengikuti hari Nanti ke depannya Semoga menjadi orang yang sukses Semuanya Bapak Ibu Tentunya sukses Yang bisnis Sukses di bisnisnya Bisnisnya berjalan baik Kemudian yang Bekerja Bisa Apa namanya Meningkatkan karirnya Dan sebagainya Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Yang nanti Di rumah ditanya Anaknya Juga bisa menjawab Akhirnya Oh ini namanya Kenapa GDB seperti ini Seperti ini Hutang pemerintah Seperti ini Bapak Ibu Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu Yang tadi Gimana Yang saya sampaikan tadi Pak Sharing aja ya Pak Tadi Bapak kan Bilang Apakah Tahun 2025 GNP Atau Tadi apa GDB Akan meningkat Gitu ya Ngomongin ekonomi Agak sulit sih ya Pak Melihat dengan kondisi Finansial Indonesia Saat ini Kita ngomongin Indonesia kan ya Indonesia Ya betul Karena Karena gini Pendapatan Karyawan sendiri Itu memang Segitu-segitu aja Gitu ya Walaupun ada sedikit Kenaikan Kebutuhannya itu Lebih banyak Jadi bisa dibilang Pengeluarannya itu Lebih besar Dibandingkan pendapatan Kenapa Bisa dilihat Harga-harga sekarang Yang kita tahu Itu naik semua Bahkan Pajak sendiri Akan dinaikkan Yang sekarang jadi 11% Mungkin besok Entah Berapa persen Sedangkan pendapatan kita Hanya segitu aja Itu BBM juga naik Harga Sayur Ya Telur Ayam Kebutuhan Yang biasa ibu-ibu beli juga Kok gak Turun-turun Bahkan cenderung naik Segala macam Sedangkan pendapatan kita tuh Perbulannya tuh Ya Segitu aja gitu Kalau melihat ini Tahun depan Mungkin akan sama aja Mungkin bisa jadi Daya beli masyarakat juga Akan turun Untuk Untuk Kebutuhan Misalnya masak gitu ya Ibu-ibu mungkin Jarang akan masak Beli di pasar Karena harganya lebih mahal Ketimbang beli di warung Yang udah jadi Istilahnya gitu Jadi Ibu-ibu yang biasanya Beli telur berkilo-kilo Dia akan turun Karena mahal Yaudah Mendingan beli aja di warung Tapi Kalau misalnya dari pemerintah sendiri Bisa menekan harga Mungkin Gak usah jauh-jauh Pajaknya gak usah dinaikin lagi Gitu Nah Itu sendiri kan tapi Bagaimana Gitu kan Dari pemerintah sendiri Nah jadi Kalau ngomongin ekonomi Tahun depan Gimana Saya sih memang Belum bisa prediksi Seperti apa Tapi kalau dari Kacamata sendiri Yang penghasilan saya Cuma segini aja Yang saya harus Nyari pendapatan lain Ya Akan begini aja Gitu sih pak Jadi Tergantung dari Pemerintah sendiri Bagaimana mereka Memenekannya Dan bagaimana Mereka mau Kejujuran Akan Keuangan negara Itu sih Menurut saya sih pak Makasih Mungkin terdikit curhat Dari Ibu Erna Tapi semoga Nanti didengar Oleh pimpinannya ibu Dan mendapatkan bonus Ibu Erna Dapat bonus Dapat kenaikan gaji Karena Habis dapat ekonomi makro Sekarang mulai tahu Tentang Wah gimana Pendapat ini Berpengaruh terhadap negara Sembasi ibu juga Berpengaruh terhadap negara Ya Karena semakin Tinggi nanti Pendapatan ibu Kan juga otomatis Negara juga akan Meningkat ibu Atas pendapatan pacat Dari ibu Jadi semuanya Kalau dinaikkan Kan otomatis Negara juga Akan merasakan Apa namanya Hasilnya juga Bapak ibu Jadi kalau Apa yang disampaikan Bu Erna tadi Itu Predisi dari Bu Erna Mungkin predisi dari Bapak ibu yang lainnya Nanti kita coba Bahas bareng-bareng Oh iya pak Tambahan Boleh ibu Karena Indonesia lagi Tahap pembangunan Di IKN Udah pasti kan Akan banyak banget Pengeluaran tuh ya Ya udah pasti Kalau saya lihat sih Memang ini dinaikkan Semuanya Semuanya Pendapatan itu Akan membuat Pembangunan Di IKN sana Mungkin ya pak ya Kalau dari Lihat pendapatan Yang tadi Berapa yang Apa yang Yang disampaikan Tadi sama pak Dhani itu Yang Indonesia 8 Berapa 800 Itu ya Kak Dhani ya 8000 Ya 8000 Itu Kalau saya Mendengarkan dari Menteri Keuangan Itu masih di tahap Batas aman Karena mereka kan Ada Apa ya Ada perhitungan Berapa berhutangnya Hutang negaranya Itu berapa Kalau gak salah tuh Indonesia juga Sudah berkurang ya Katanya Hutangnya gitu Nah tapi juga Saya juga gak begitu Paham juga sih Masalah Hutang-hutang negara Saya cuman Tak pernah baca Kalau masih Di batas aman Untuk berhutang Nah mungkin kan Dari Indonesia sendiri Kan ada Perhitungan sendiri nih Misalnya batas amannya Jadi berapa Berapa ratus Berapa Triliun lah Atau berapa lah Kayak gitu sih pak Ya mungkin Dengan kita Membayar pajak tinggi Dengan menaikkan Harga segala macem Pendapatan itu Akan Untuk pembangunan IKN yang sedang berjalan Kalau saya sih Melihatnya gitu sih pak Makanya kenapa Dihajar banget Ke masyarakat Pajak naik Ini naik Ya mungkin Sebenernya Harganya Gak naik ya Tapi di masyarakat Naik aja Kan itu bisa jadi Karena kan kebanyakan Kan gitu Gitu Itu sih pak Tambahannya Makasih Luar biasa dari Ibu Erna tadi ya Yang Teman-teman Teman-teman yang lainnya Ada pendapat lain Bari teman-teman yang lainnya Nanti Dikit secara-cara tadi Kalau Apa Ibu Erna tadi Menyampaikan tentang Tahun Ini tahun Tahun 2025 Ya Tadi pertanyaan Bapak kan Indonesia Untuk saat ini Kira-kira Potensi peningkatan GDP Ataupun GMP Yang saya Perhatikan Untuk saat ini Ya mungkin Dari semuanya Teman-teman Juga bisa melihat Nyata yang ada Mungkin Ada beberapa faktor Yang mendorong Peningkatan Dari GDP Ataupun DNP Di Indonesia Mungkin Dari faktor Inovasi Dari faktor Inovasi Itu Pengembangan Teknologi Baru Dan inovasi Baru Akan menyebabkan Peluang Pasar Baru Dan meningkatkan Daya asing Contohnya Pak Indonesia Untuk saat ini Kita sama-sama Yang sedang Bumin juga Ya Meningkatkan Produksi Kendaraan Listrik Ya Salah satunya Meningkatkan GDP Karena produksi Kendaraan Listrik Itu sendiri Terjadi Dalam Negeri Kalau Meningkatkan S4-nya Jika kendaraan Listrik Tersebut S4-nya Maka akan Meningkatkan GDP Seperti itu Ya Pak Yang selama ini Mungkin kita lihat Motor listrik Mobil listrik Seperti itu Pak Terima kasih Oke itu pendapat Dari Pak Kiki Suanti Terima kasih Pak Kiki Saat ini Kan ada Pemerintahan Yang baru Ya Pak Nah ini Bagaimana Bisa Pemerintahan Yang baru Ini Meningkatkan Kepercayaan Dari Baik Para investor Dalam negeri Maupun luar negeri Untuk Pembangunan Di IKN Sendiri Ya Pak Ya Karena itu Akan Banyak Pembangunan Infrastruktur Nah Yang berimbas Pada Penciptaan Banyaknya Laparan kerja Nah hal ini Mungkin Yang bisa Jadi faktor Untuk Peningkatan GDB Tadi Itu aja Pak Terima kasih Terima kasih Ibu Antik Susanti Luar biasa Dari Ibu Herna Tadi Menyoroti Tentang IKN Juga Di sana Di IKN Kalau Khawatir Dengan kondisi Ekonomi Terkait Pembangunan IKN Mungkin Bapak Ibu Semuanya Sudah membaca Berita terbaru Ada Investor Dari Rusia Yang sedang Memenamkan Modalnya Di IKN Mungkin Itu salah satu Upaya Pemerintah Untuk Mengurangi Beban yang harus Dikeluarkan Untuk Pembangunan IKN Mungkin Bapak Ibu Jadi Pemerintah terus berusaha Untuk mendatakan Investor Investor Asing Untuk Pembangunan IKN Artinya Disini Apa namanya Otomatis Biaya yang dikeluarkan Pemerintah sendiri Akan berkurang Jika memang Investor asing itu Semakin banyak Untuk berdatakan Ke Indonesia Yang penting Biasanya Investor asing itu Kalau dari Segi Makronya Bapak Ibu Itu Pertanya dulu Terhadap Perekonomian Indonesia Bapak Ibu Ya Kondisi politik Tentu akan berpengaruh Terhadap Apa namanya Investor yang akan Masuk ke Indonesia Kalau politiknya Tidak stabil Maka ya otomatis Investor akan Khawatir Bahkan yang sudah Berinvestasi di Indonesia Akan hengkang Hengkang memilih Negara yang Kondisi politiknya Stabil Bapak Ibu Kalau politiknya Stabil Saya pikir Dan Bisa meyakinkan Para investor Dari luar negeri Untuk masuk ke Indonesia Ya otomatis Otomatis Pendapatan Indonesia Akan meningkat Itu kalau yang IKN tadi Kalau yang dari Pak Igi tadi Lebih Fokus ke Produk Produk yang Nanti ke depannya Itu akan Lebih dikembangkan Ya Pak Kiki Contohnya Mobil listrik Ya mungkin Ini salah satu Upaya pemerintah Untuk meningkatkan Produksi di dalam negeri Melalui kerjasama Dengan China Atau dengan Eropa Amerika Tentang produksi Apa namanya Mobil-mobil listrik Sekarang ini Yang lagi dikembangkan Memang Untuk produksi Baterainya Bapak Ibu Indonesia sudah Kemarin itu Baru Membuka Memeresmikan Kalau tidak salah Bapak Jokowi Untuk perusahaan Litiumnya Yang ada di Indonesia Ini secara otomatis Kalau semuanya Apa Sumber daya Yang ada di Indonesia Itu dipakai Atau bisa dimanfaatkan Sebaik mungkin Saya pikir Apa yang disampaikan Pak Kiki Tadi Akan terjadi Begitu ya Jadi Sudah biaya Baterainya akan lebih murah Kemudian Indonesia Menjadi produsen Yang di mata dunia Oh ini produk-produk Indonesia Ya bisa lah Atau bisa masuk ke luar negeri Karena memang Harganya bisa lebih murah Karena memang Bahan-bahan bakunya Sudah disediakan Di dalam negeri Bapak Ibu sekalian Atau Kalau jelas karanya itu Hilirisasi gitu Bapak Ibu ya Jadi mulai Bahan-bahan bakunya Semuanya Disediakan Di dalam negeri sendiri Bapak Ibu Kemudian yang tadi Barusan Tadi Ibu Bagaimana pemerintahan yang baru ini Pak Bisa meningkatkan kepercayaan investor aksi Untuk menanamkan itu Pak Modalnya di Indonesia Yang lainnya makin Yang kaitannya dengan gambaran makro ke depan Semoga dengan ilmu ini Bapak Ibu Sekarang sudah mulai prepare Bapak Ibu Wah ini uang saya ini harus saya alokasikan kemana ini Atau perusahaan Bapak Ibu Langsung dikasih tahu ini Kedepan ini sepertinya Keadaan makro ekonomi Indonesia seperti ini Karena kita perlu invest di bidang ini Karena yang berkembang ini nantinya ke depan Yang ini akan terlewati Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di bidang Jasa mungkin saat ini Kayaknya orang-orang ini butuh healing ini Saat ini Orang-orang banyak yang stres Banyak ini itu dan sebagainya Butuh liburan Yang perusahaan jasa Istilahnya pariwisata dan sebagainya Ya ini saatnya kesempatan untuk dimanfaatkan Bapak Ibu Wah banyak orang stres ini Banyak orang ingin healing Bingin liburan Dimanfaatkan mulai agen travel dan sebagainya Atau mungkin Yang saat ini Apa namanya Di industri Atau di perdagangan misalnya Yang Terutama impor barang-barang Ini kebetulan impor barang-barang dari China Dari Tiongkok sana Yang dibutuhkan masyarakat Indonesia itu sangat banyak Dan lebih murah Ya mungkin saatnya ini Apa namanya Bapak Ibu Bergerak di bidang itu ya Impor barang Hal-hal seperti inilah yang nanti Di materi makro ini Yang perlu Bapak Ibu nanti Pahami semuanya Jadi seperti itu Bapak Ibu ya Ada lagi Masukan atau usulan Atau share dari Bapak Ibu semuanya Sharing Pak Ya boleh Ya kalau dari saya sih Pak Kalau lihat Pertumbuhan ekonomi Indonesia Di jaman Presiden Jokowi ini Hanya stak di 5% gitu Pak Walaupun memang kemarin ada Kita diterpa dengan pandemi gitu Tapi Dibanding jaman Pak SBA itu kan SBA itu bisa mencapai ke 6% gitu Pak Penaikannya Dan sekarang Di era Jokowi ini 2024 ini 5,11% Stak di situ Dan semoga sih Harapan kita Dengan pemimpin baru ini Pak Prabowo ya Berhenti ya Yang kita lihat ini sekarang Isu global itu memang Di luar Sangat berat gitu Pak Tentang isu-isu untuk Terang dunia ketiga Semoga Presiden kita yang baru ini Bisa membaca isu global Karena memang beliau itu Berpengalaman di bidang pertahanan Saya yakin sih Mudah-mudahan Indonesia bisa naik Karena siklusnya itu Grafiknya memang Dari pemulihan kopi itu Memang naik Pak Jokowi Tapi hanya stak di 5% gitu Pak Dari saya sih Mungkin Pak Prabowo bisa menaikkan Dengan isu-isu global ini Karena Bilo berpengalaman di bidang pertahanan Dan isu global Bilo bisa Membaca dan memang analisa sih Menurut saya sih itu Pak Terima kasih Pak Oke terima kasih Pak Dhani Luar biasa analisnya Pak Dhani ini Kalau Indonesia sampai tahu Datanya ya 5% Memang stagnan begitu Tapi memang 5% yang di Apa namanya Diperoleh Indonesia ini Dari pada Dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya Kalau Bapak-Ibu sekalian Pernah membaca itu Tentang ekonomi Indonesia masih nomor 1 Bapak-Ibu sekalian Nomor 1 ya Bukan maksud saya untuk Membela Pak Jokowi Atau Pak ASB dan sebagainya Memang data yang ada Yang disajikan itu Di ASEAN masih terbaik Nomor 1 Bahkan di Asia Atau di dunia Nomor 3 Nomor 5 atau nomor 3 Saya lupa Pastinya lupa ya Jadi artinya Memang Kondisi ekonomi makro Di dunia ini Sedang lagi Kurang baik-baik saja Terkait dengan Isu global yang ada Terkait isu timur tengah Terkait isu Ukraina atau Eropa Semoga yang diharapkan Pak Dhani tadi Memang jadi kenyata Nanti ke depannya Di bawah kepemimpinan Pemerintahan yang baru ini Semoga Indonesia ini Ke arah yang lebih baik Terutama dari segi Makro ekonominya Saya pikir kalau Mikronya nanti juga Baik Saya pikir makronya Akan juga Bisa lebih baik juga Semoga saja Kita doakan bersama Bapak-Ibu semuanya Indonesia ini Kita sambil belajar makro Kemudian Indonesia juga Jika ekonominya semakin baik Bapak-Ibu yang bekerja di Tempat bekerjanya Atau yang punya bisnis Semoga Produknya meningkat Seperti tadi Kalau itu meningkat Akan menambah PDB Bapak-Ibu PDB negara akan meningkat juga Maka status Indonesia Lama-kelamaan akan menjadi Lebih baik Karena memang Status sebuah negara Bisa dilihat dari PDB-nya Bapak-Ibu Kalau PDB-nya bagus Maka status negaranya akan meningkat Sebelumnya miskin Kemudian jadi berkembang Kemudian bahkan bisa menjadi Negara-negara maju Seperti negara-negara Amerika Singapura Dan sebagainya Pertumbuhan ekonominya Luar biasa Kita harapkan saja Nanti ke depan Dari sekitar makro Indonesia memang Bisa lebih baik lagi Pertumbuhan ekonominya Semoga yang bisa Syukur-syukur Bisa sampai Targetnya yang dicanangkan dulu 7% Semoga saja Ada yang mau share dulu Sharing pengalaman Boleh Bapak-Ibu Nanti kita kaitkan Dengan makronya Bagaimana Sharing pengalaman Ini Mohon maaf Tadi sebenarnya Saya itu mau Share white Apa namanya Whiteboard Cuma ada Kendala di pen saya Ini pen saya lagi Agak bermasalah Jadi Saya akan bisa nulis Tadi sebenarnya Mau menuliskan Ringkasan-ringkasan tadi Tapi gak apa-apa Untuk kedepannya Semoga bisa Saya menuliskan Di situ Di botnya tadi Karena Gak tahu Tiba-tiba pen saya Ada kendala Ada yang mau disampaikan Share ini Wanti tadi Sudah wakili Pak Kiki Kewanti Kemudian Pak Dhani Dan teman-teman yang lainnya Ini Teman-teman yang muda Ada gak ya Ini kira-kira Yang muda-muda Dari tadi Gak muncul Seperti yang muda-muda Mas-masnya Boleh menganggil Mas saya Mas-masnya Mungkin yang punya ide-ide Atau gagasan baru Yang masih muda-muda Sepertinya ada yang Masih muda-muda Mas Reza Setiawan Mas Reza Setiawan Mas masih muda Mas atau Pak ini ya Mas Reza Setiawan Keliatannya masih muda ini ABG beliau Pak ABG Pak Baru lulus kemarin Oh Berarti Silahkan Mas Reza Kalau punya ide Atau punya Apa namanya Gagasan Atau mungkin punya pendapat Yang boleh sama Boleh berbeda Dengan dekan-dekan Yang lainnya Atau Bu Bu Sulfiani Tadi Juga punya ide Mohon gue silahkan Bu Ibu atau Mbak ini ya Gimana Pak Pak Kiki Mas Reza Mungkin Mas Reza Pak Cukup Pak Cukup ya Cukup Aduh cukup Lelah Mas Reza Cukup 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 Disana Sebenarnya ada Siapa Bu Wiji Tadi Tidak Muncul lagi Bu Wiji Saya cari Coba Bu Wiji Wiji Internetnya Oling Eh Pak Katanya Bu Wiji punya Ide Atau punya pendapat Bu Wiji Untuk yang Disarekan ke kami Ke kita Ini semuanya Biar nanti Apa namanya Teman-temannya Biar Lebih tahu Ide saya Sudah terwakilkan Semua sih Pak Sama teman-teman Dari Mentari Sama teman-teman Sudah Terwakilkan Semuanya Sudah terwakilkan Kayaknya Off camera Semua Ini Saya nemuin Siapa ini Nabilah Azharah Nabilah Nabilah Atau mungkin Gara-gara Saya memanggil Bapak Ibu Akhirnya Yang Bapaknya Tersinggung Harusnya Mbak Bapak Ibu Sekarang Dan Masih 10 Menit lagi Bapak Ibu Ada kesempatan Untuk menyampaikan Jadi Nanti Di pertemuan berikutnya Saya harapkan Bapak Ibu Bisa mengikuti Mudah-mudahan Bisa mengikuti Dan diberikan Kesehatan Untuk pertemuan berikutnya Bisa Mengikuti dengan Baik Bapak Ibu Nanti kita akan Bahas di item Kedua Hari ini Kita sudah bahas Item Tentang Pendapatan Nasional Yang berkaitan Dengan pertumbuhan Ekonomi Ya otomatis Sebenarnya yang Kita bahas Tidak jauh-jauh Dari negara kita sendiri Karena memang Cakupannya Makronya Kita lebih Fokus ke Negara kita sendiri Karena memang Kita tahu Kondisi dan situasi Yang ada di negara kita sendiri Kalau kita mau bahas Ke negara Amerika Atau mungkin China Atau Tiongkok Atau India Dan sebagainya Saya pikir Cakupannya nanti Akan lebih luas Kita sendiri pun Tidak tahu Kondisi ekonomi Di sana saat ini Tahunya cuma Dari berita-berita saja Bapak Ibu Di sini kita bisa Merasakan Makronya seperti apa Dampaknya seperti apa Kemarin yang banyak PHK di mana-mana Ya mungkin Yang di Jakarta Masih aman-aman saja Kalau di wilayah-wilayah lain Sudah mulai Banyak perusahaan Yang berguguran Bapak Ibu Di Jawa Timur ini Sudah luar biasa sekali Di Jawa Timur Di Malang juga Banyak perusahaan-perusahaan Yang memang sudah Apa namanya Terdampak dari Ekonomi Ya maka dari itu Semoga perbaikan Di kedepannya ini Oleh pemerintah juga Dari segi makro Terutama makro ekonominya Semakin bagus Bapak Ibu Mungkin yang di Jakarta Bagaimana kondisinya di Jakarta Pak Dhani Di Jakarta Pak Dhani Ya Pak Heru Pak Dhani di Jakarta ya Untuk kondisi Perjalanan di sana Mohon info mungkin Pak Dhani Keadaan ekonomi sekarang Ya Kondisi saat ini Pak Dhani Ya Ya kalau kita Lihat ya Ekonomi sekarang Pak Sebenarnya sih Tapi Pak Heru bilang itu Indonesia juga masih Cukup Kuat ya Untuk tidak Berada di Inflasi Terutama di DKI Sebenarnya Di DKI ini kan APBD-nya memang besar Pak Dan sekarang juga lagi memulai Apa Pilgup Oh iya Musim ini ya Musim ini tau Di bulan November ini Musim apa namanya Pemilihan Pak Pemilihan Pilkanda Pilkanda Pak Kira-kira menurut Bapak Ibu Ini berpengaruh gak Menurut Pak Dhani Di Jakarta sendiri ya Kalau mungkin di Daerah kami Biasa-biasa saja Mungkin kayak yang kami rasakan Mungkin kalau di Jakarta Lebih berbeda mungkin ya Pak Hawanya itu lebih berbeda mungkin Pak Ya Sangat berpengaruh sih Pak Untuk Pilgup Sebenarnya Karena beberapa Mungkin dari Regulasi Pemerintah itu Berkaitan dengan Yang tadi Ada Semacam subsidi ya Di masa Pilgup ini Kayaknya banyak ada Pengurangan-pengurangan Mungkin Selagi Karena di sekarang juga Sudah berapa Sekian lama Yang dipimpin Oleh PJ gitu Pak Jadi banyak Kebijakan-bijakan Yang mungkin Gak sejalan dengan Gurbenur yang sebelumnya Karena Jadi Sekarang udah memulai Pilgup kembali Dan Untuk Ekonomi di DKI sendiri Memang Banyak kebijakan itu Yang Terutama Untuk Ekonomi-ekonomi Mikro ya Pak Jadi Banyak Ketimpangan sih Pak Terutama Di sektor Seperti Transportasi Sekarang lagi rame Itu kan Pak Seperti Gojek Atau Grab Transportasi online Nah itu Banyak kebijakan-kebijakan Dari Swasta Yang mungkin Membebankan Para driver Gitu Jadi Disini Pemerintah Harusnya menjadi Penengah Gitu Pak Pemerintah harus hadir Di sana Dengan kemarin kan Beberapa Ada demo-demo Jadi Sampai saat ini Mereka belum menemukan Titik Munya Karena Pemerintah itu Kurang hadir Di sananya Pak Dan saya rasa sih Mungkin Karena Sekarang ini Di DKI ini Dipimpin oleh Seorang PJ sih Pak Jadi Menurut saya sih Gak maksimal Karena dia PJ Pak Mungkin nanti Ketepannya Kembali Lebih baik Kalau sudah Selesai Pemilihan Mungkin dengan Pilguk Kali ini Mungkin mendapatkan Seorang Pemimpin di DKI Akan Memberikan Semacam Regulasi Yang Memberatkan Mementingkan Lebih ke Rakyat Keluarga DKI sendiri Kalau daya beli Di sana Gimana Pak Dari 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 Pekonsumsi Masyarakat DKI Cukup Tinggi Terutama Mereka Lebih Beralihnya Pasal Pandemi Lebih Banyak Beralih Ke Tingkat Trust Dan Kepercayaan Pembeli Masyarakat DKI Itu Online Mereka Lebih Suka Di Online Walaupun Sebenarnya Jarak Dekat Itu Banyak Sekali Sejari Transaki Online Artinya Tetap Saya beli Masih Tetap Cuma Modenya Yang Berbeda Iya Pak Terima 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 Jadi begini Makro Sendiri Tadi Segila Saja Kalau Kita Sudah Sedikit Belajar Makro Bapak Ibu Sebenarnya Secara Tidak Langsung Bapak Ibu Ini Sebenarnya Tidak Terlibat Di Dalam Ekonomi Makro Itu Sendiri Jadi Apa Yang Bapak Ibu Kerjakan Selama Ini Apa Yang Bapak Ibu Rasakan Selama Ini Apa Yang Apa Namanya Dilakukan Bapak Ibu Semuanya Ini Sebenarnya Berkaitan Juga Dengan Makro Ekonomi Itu Saja Mungkin Bapak Ibu Semuanya Yang Bisa Kami Sharekan Ke Bapak Ibu Terima 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 Sudah Hadir Semuanya Baik Ada Kesibukan Juga Terima Kasih Terima 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 Tari Banyak Sekali Dan Sebagainya Ini Saya Kembalikan Lagi Ke Bukit Baik Terima 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 Khusususnya Tentang Ekonomi Nah Untuk Konfirmasi Saja Saya Ingin Share Absensi Khususnya Saya Khatirnya Disini Ada Yang Memakai Nama Panggilan Bukan Nama Depan Sehingga Belum Ini Belum Terekap Absensinya Nah Ini Untuk Mata Kuliah Ekonomi Makro Nah Yang Hadir Ini Yang Sudah Saya Checklist Atas Nama Bapak Ibu Mas Mbak Di depannya Supaya Saya Tidak Berulang Kali Memanggil Bapak Ibu Mas Mbak Ada Anom Antik Dhani Farhanisa Fitriani Hafifah Kiki Suwandi Majapuluan Muhammad Raihan Kemudian Nabila Siti Fatimatus Sulfiani Wiji Puji Reza Setiawan Betul ya Untuk yang Kelas Ini ya Ibu Ibu Saya Belum Dicentang Siti Erna Wati Ini dia Oke Mbak Erna Ini ya Ada lagi Sudah ya Baik Berikutnya Saya Bergeser Dulu Sebentar Ekonomi Makro Oke Ini atas nama Mas Mbak Bapak Ibu Begitu ya Aula Bela Gangsar Muhammad Angga Rizkuna Tiwi Fia Putri Rizki Esi Dan Widia Priska Betul ya Atau ada yang Belum dipanggil Sudah semua Sepertinya Baik Nah Demikian ya Mas Mbak Bapak Ibu Semuanya Untuk perkulian Pada malam hari ini Karena tadi Alangkah Banyaknya Kita tutup juga Dengan doa Supaya Apa yang sudah Disharingkan oleh Pak Heru Dan teman-teman Semuanya Bisa bermanfaat Serta malam ini Teman-teman bisa Mimpi indah Begitu ya Dengan memikirkan Ekonominya Indonesia Amin Nah Sudah Dua jam lebih Kita bersama Kita bertemu Di Jumat depan Begitu ya Mudah-mudahan Semuanya dalam Kondisi sehat Dan bisa mengikuti Perkulian dengan baik Saya selaku Moderator Dan Pak Heru Selaku Dosen Pada malam hari ini Kami mengucapkan Terima kasih Atas kebersamaannya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat malam semuanya Walaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Makasih Pak Heru Makasih Bu Widya Sampai jumpa di Bu Widya Sampai jumpa di Bu Widya Sampai jumpa di Bu Widya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih